9 Star Hegemon Body Arts Season 97 Bab 961 Memenggal Raja Melihat ekspresi sedingin es Lu Minghan, Long Chen langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Apa? Apakah kamu terburu-buru? Taktik lunak tidak berhasil, jadi Anda mencoba yang sulit. Untuk menipu saya dengan berpura-pura menjadi Master Sekte, apakah Anda mencoba untuk menginterogasi saya? Kata Long Chen. Lu Minghan dengan dingin berkata, Long Chen, kamu adalah murid dari Sekte Suantian Dao. Itu adalah Sekte Suantian Dao yang membesarkanmu. Jika Anda bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan, apa bedanya Anda dengan binatang? Petik 2 Long Chen mencibir, jangan mengatakannya begitu suci. Yang Anda inginkan hanyalah batu roh Yuan saya. Baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak memiliki batu roh Yuan. Petik 2 Apa menurutmu aku begitu mudah dibodohi? Dengus Lu Minghan Apakah Anda percaya atau tidak, saya tidak peduli. Selanjutnya, apa yang menjadi milikku adalah milikku jangan gunakan nama etika untuk memeras saya. Kamu pikir kamu siapa? Jika saya berhutang pada Suantian Dao Sekte, maka yang saya berhutang adalah Ling Yunzi, Sui Wuhan, dan Ouyang Kiyuyu. Untuk kamu, Anda hanya datang ke sini untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Apakah Anda ingin meningkatkan pahala Anda ke Sekte untuk dipromosikan? Bukan rencana yang buruk, kata Long Chen dengan nada menghina. Long Chen, aku hanya akan bertanya sekali lagi. Kami tidak serakah untuk batu roh Yuan Anda, kami melakukan ini sepenuhnya untuk kebaikan Anda sendiri. Jika Anda menyerahkan batu roh Yuan Anda, Sekte akan membantu melindunginya untuk Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir orang lain menjadi serakah untuk harta Anda, kata Lu Minghan. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi saya pikir Anda tidak mengkhawatirkan apapun. Saya tidak memiliki harta apapun, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan saya, kata Long Chen Acuh Ta'acuh. Kasar, kamu ingin mati. Mengamuk Lu Minghan. Kau lah yang ingin mati, dasar tua. Long Chen sudah lama menyadari bahwa orang ini bukan orang baik, jadi dia langsung mengutuknya. Saat ini, dia tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki lebih banyak batu roh Yuan. Ini bukan hanya masalah batu roh Yuan. The Divine Mortal Molting Elixir dan 10.000 Roh Darah juga harta mutlak. Dia yakin bahwa penampilan Dragon Blood Legion, yang mengandalkan harta karun ini, telah diperhatikan oleh rubah tua yang cerdik ini. Long Chen memiliki ratusan juta batu roh di ruang kekacauan utamanya sekarang. Itu adalah hasil dari semua orang aborigin jalan abadi mengirimkan batu roh Yuan kepadanya. Tapi dia tidak bisa menyerahkan satupun. Batu roh Yuan hanya akan menjadi permulaan. Begitu dia mulai menyerahkannya, dia akan dikutuk. Melalui itu, mereka akan memaksanya untuk menyerahkan Divine Mortal Molting Elixir, 10.000 Roh Darah, dan bahkan mungkin buah Dao Surgawi. Jadi meskipun dia mati, dia tidak bisa menyerahkannya. Satu konsesi akan menyebabkan kehancuran total. Dia telah menyatakan posisinya dengan Ouyang Kiyuyu, dia tidak akan memberi mereka apapun. Dia mempercayai Ouyang Kiyuyu karena dia pasti akan melindungi rahasianya. Adapun Sui Wu Hen, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu. Tidak ada yang bisa mendapatkan sedikitpun informasi berharga darinya tentang Long Chen. Jadi yang harus dia lakukan adalah dengan keras kepala mengulangi bahwa dia tidak punya dan menolak memberi mereka apapun. Anak nakal, Lu Ming Han tiba-tiba mengirim telapak tangan ke arahnya. Long Chen mengepalkan tinju ke depan, memanggil armor pertempuran naga hijau. Dia harus bertarung habis-habisan melawan seorang raja. Huff, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri, ejek Lu Ming Han. Ketika tinju Long Chen menghantam telapak tangan Lu Ming Han, seharusnya ada ledakan besar. Kekuatan mereka seharusnya menghancurkan istana dan menarik semua perhatian sekte Suantian Dao. Maka dia akan aman. Tapi Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa tinjunya seperti mengenai kapas. Itu hanya menyebabkan suara teredam. Kekuatannya lenyap seperti tidak pernah ada, dan tangannya ditangkap. Energi yang menakutkan langsung membatasinya. Rasanya seperti jutaan batang baja telah membatasinya, membuatnya tidak bisa bergerak satu inci pun. Di depan raja sejati, kamu hanyalah seekor semut. Anda ingin melawan, teruslah bermimpi. Karena Anda tidak menghargai kebaikan, saya secara pribadi akan memeriksa ingatan Anda. Lu Ming Han meletakkan jari di dahi Long Chen. Kekuatan spiritual dicurahkan ke dalam lautan pikirannya. Long Chen terkejut dan marah. Jika ini melewati ingatannya, maka seni tubuh hegemon bintang sembilan, manik kekacauan primal, dan lonceng tanah timur semuanya akan terungkap. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk bertahan. Huff, kekuatan spiritualmu tidak buruk, tapi itu masih belum cukup. Istirahat, Lu Ming Han mendengus, dan kekuatan spiritual yang ganas menghantam lautan pikiran Long Chen. Darah mengalir keluar dari lubang Long Chen. Kekuatan spiritual mengamuk Lu Ming Han terlalu kuat. Kekuatan spiritual seorang raja bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Lu Ming Han, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tepat ketika pertahanan Long Chen akan benar-benar runtuh dan ingatannya akan segera terungkap, pintu keruangan itu hancur berantakan. Li Chang Feng dengan marah menyerbu masuk. Kakak senior, Long Chen ini menolak untuk mengakui kebaikan. Saya memaksanya untuk memberitahu kami rahasianya. Lu Ming Han mengabaikan kedatangan Li Chang Feng, terus membawa lebih banyak energi jiwanya untuk memecahkan penghalang terakhir Long Chen. Lu Ming Han, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan kita. Wajah Li Chang Feng pucat, tangannya mencengkeram pedang di punggungnya, dan aura ganas mengunci Lu Ming Han. Kakak senior, kamu. Suara pedang yang keluar dari sarungnya terdengar. Ekspresi Li Chang Feng tegas. Ekspresi tidak mau muncul di wajah Lu Ming Han, tetapi dia sangat terintimidasi oleh Li Chang Feng. Dia membebaskan Long Chen. Oh! Lu Ming Han baru saja melepaskan Long Chen ketika tangan Long Chen dengan kejam memukul wajahnya. Lu Ming Han tidak menyangka Long Chen berani menyerangnya, dan akibatnya, setengah wajahnya menyerah, dan sekelompok gigi kuning tersebar ke tanah. Lu Ming Han, persetan dengan ibumu. Long Chen sangat marah. Setelah menamparnya, Blood Drinker muncul di tangannya. Split the Heavens 3. Bahkan Li Chang Feng tidak menyangka Long Chen tiba-tiba menyerang. Dan dia menggunakan jurus yang sangat kuat untuk itu. Lu Ming Han tidak memiliki tubuh fisik yang kuat. Diilhami oleh Green Dragon Battle Armor, tamparan Long Chen hampir menyebabkan kepalanya meledak. Pada saat dia bereaksi, Sabreki Long Chen telah mencapai dia. Sudah terlambat untuk membentuk segel tangan, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan pertahanan paling sederhana, mengedarkan yuan spiritualnya untuk membentuk penghalang di sekelilingnya. Pertahanan tergesa-gesa ini dibuat oleh seorang raja, tapi masih bisa ditembus oleh serangan Long Chen. Lu Ming Han memuntahkan darah, terbang kembali. Dia menabrak pilar di istana, menyebabkan seluruh istana runtuh. Debu beterbangan kemana-mana, dan sekte Suantian Dao bergetar. Semua murid bergegas karena terkejut, hampir tidak berhasil melihat pemandangan istana Suantian Dao sekte runtuh ke tanah. Astaga, bukankah itu raja, Lu Ming Han? Saat istana runtuh, sesosok terbang keluar, luka dalam di bagian depan tubuhnya. Dia hampir terbelah menjadi dua. Semua orang merasa ngeri, orang apa yang cukup menakutkan untuk melukai seorang raja. Lu Ming Han, tikus, mati. Tiba-tiba, istana yang runtuh itu meledak. Long Chen menyerang Lu Ming Han. Bunuh Lu Ming Han. Hentikan dia. Para prajurit Dragon Blue tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat Long Chen sangat marah, mereka semua menyerang Lu Ming Han. Ouyang Qiyu dan Sui Wu Hen juga muncul. Tetapi mereka tersesat, karena Lu Ming Han baru saja mengirimi mereka pesan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Mereka telah dengan sabar menunggunya selama ini. Tetapi bahkan setelah satu jam, dia tidak muncul. Ketika mereka merasakan aura Long Chen ketika dia menghancurkan istana, mereka akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan mereka bergegas tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Prajurit Dragon Blue sedang menyerang Lu Ming Han. Wilde adalah orang pertama yang datang. Menggunakan tubuh perunggu darah barbar, dia datang dengan tongkat tulang besar. Berengsek, Lu Ming Han sangat marah karena dilukai oleh Long Chen. Serangan itu aneh, itu berisi energi khusus di dalamnya, atau itu tidak akan bisa mematahkan pertahanannya. Melihat Wilde datang, dia mengeluarkan satu pukulan. Wilde terlempar ke belakang, muntah darah. Kekuatan seorang raja benar-benar menakutkan. Tapi Wilde juga sangat kuat, dan Lu Ming Han menerima serangan balik. Cederanya yang baru saja menyatu sekali lagi terbelah, menyebabkan darah memercik. Serangan Tang Wan Er, Guo Ran, Gu Yang, Song Ming Yuan, Li Qi, dan Yue Zifeng semuanya tiba. Mereka tidak peduli apa yang terjadi, selama Lu Ming Han adalah musuh Long Chen, mereka akan bertarung sampai mati melawannya. Semut, kalian semua bisa mati. Raung Lu Ming Han, tubuhnya mulai bersinar. Yellow Springs Defor Souls. Saat Lu Ming Han hendak melakukan serangan balik, pedang spiritual besar menebas. Lu Ming Han merasa seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk jiwanya. Ledakan. Serangan Gu Yang dan yang lainnya mendarat di tubuh Lu Ming Han. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa serangan mereka tidak dapat memecah cahaya pertahanan di sekitar tubuhnya. Tepat pada saat ini, pedang berwarna darah dengan kejam menebas leher Lu Ming Han. Darah muncrat ke udara bersama dengan kepala. Semua murid Suantian Dao Sekte seperti patung kayu. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum Long Chen dan memenggal kepala seorang raja. Setelah memotong kepala Lu Ming Han, dia mengulurkan tangan, meluncurkan panah petir ke arahnya, ingin membunuhnya sepenuhnya. Suan surga dan bumi segel. Li Chang Feng akhirnya mengambil tindakan. Rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh langit dan bumi. Semua orang terikat oleh mereka, termasuk tubuh tanpa kepala Lu Ming Han. Kepala Lu Ming Han terbang kembali ke lehernya melalui beberapa cara yang tidak diketahui, dan dia langsung sembuh. Li Chang Feng, lepaskan aku. Aku akan membunuh semua anak nakal terkutuk ini. Raung Lu Ming Han. Bab 962. Lu Ming Han baru saja menempelkan kepalanya sebelum dia mulai mengaum dengan marah. Niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya. Seorang Grand King telah terluka oleh sekelompok murid ekspansi laut, dan bahkan kepalanya dipenggal. Itu adalah penghinaan yang tak tertahankan. Lu Ming Han, tenanglah, teriak Li Chang Feng. Diam, bagaimana aku bisa tenang? Aku akan membunuh Long Chen itu. Istirahat. Lu Ming Han meraum marah. Energi agung tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Apakah kamu sudah gila? Anda ingin melenyapkan seluruh Suantian Dao Sekte? Teriak Li Chang Feng. Lu Ming Han menggunakan energi intinya. Energi inti seorang raja akan menghancurkan Sekte Suantian Dao. Tutup mulutmu. Bebaskan aku dari rantai gangguan ini sekarang, atau aku akan melakukan apapun yang aku mau. Raung Lu Ming Han. Lu Ming Han dan Li Chang Feng keduanya dari Sekte Kepala, tetapi mereka berasal dari dua departemen yang berbeda. Li Chang Feng adalah bagian dari Aula Penatua, sedangkan Lu Ming Han adalah bagian dari Aula Penegakan Hukum. Ketika sampai pada gelar resmi, posisi Li Chang Feng lebih tinggi daripada Lu Ming Han. Tetapi karena Lu Ming Han berasal dari Balai Penegakan Hukum, posisinya agak istimewa. Sesepuh Balai Penegakan Hukum semua memiliki kekuatan untuk menghukum murid dan sesepuh. Budaya yang tak tertahankan mulai berkembang di sana, dan cara mereka berbicara dengan orang lain menjijikan. Tetapi karena kekuatan khusus mereka, sesepuh lainnya harus menahannya, yang hanya menyulut api arogansi mereka. Meskipun misi ini dipimpin oleh Li Chang Feng, Lu Ming Han tidak terlalu menghormatinya. Dalam amarahnya, dia tidak peduli lagi. Kemarahan membawa lebih banyak amarah. Li Chang Feng akhirnya berhenti menahan diri. Dia awalnya tidak menyukai orang-orang dari Balai Penegakan Hukum, terutama ketika mereka bertindak seperti ini. Ditekan, ekspresi Li Chang Feng gelap saat dia membentuk segel tangan baru. Rantai yang mengikat longchen dan yang lainnya melepaskan dan mengikat Lu Ming Han. Rantai demi rantai dengan cepat berputar di sekitar Lu Ming Han. Dia terikat erat menjadi bola. Li Chang Feng, kamu berani menekanku. Saya. Terikat oleh rantai ini, dia menemukan kekuatannya ditekan, dan dia tidak dapat melepaskan tekniknya. Raungan amarahnya terputus tiba-tiba saat rantai mulai bergerak lebih cepat. Bahkan kepalanya diikat, hingga akhirnya menjadi kepompong berantai. Li Chang Feng pucat pasi. Lu Ming Han benar-benar tidak masuk akal. Dengan lambayan tangannya, bola rantai yang merupakan Lu Ming Han, dan menghilang. Longchen, ikut denganku. Petik 2. Longchen dan yang lainnya bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika Li Chang Feng mengulurkan tangan. Tidak membiarkan Longchen melawan, keduanya menghilang. Longchen kaget. Meskipun mereka berdua raja, Li Chang Feng jauh lebih kuat dari Lu Ming Han. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawannya. Dia akhirnya mengerti seberapa jauh dia dari seorang raja. Keduanya muncul di gunung yang jaraknya puluhan ribu mil dari sekte Suantian Dao. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Li Chang Feng untuk membawanya ke sini. Perjalanan ke tanah air timur ini ditangani dengan buruk, desah Li Chang Feng. Senior, Longchen tidak tahu harus berkata apa. Li Chang Feng melambaikan tangannya, berkata, Masalah ini bukan salahmu. Tentu saja, saya juga tidak bisa menyalahkannya. Uh, aku harus kembali dan melaporkan misi ini sekarang. Namun, sebelum aku pergi, izinkan aku memperingatkanmu, Longchen. Menjadi terlalu keras kepala akan membuat Anda kehilangan lebih banyak. Apakah Anda ingin melihat saya sebagai penatua atau hanya lansia? Tidak masalah. Bagaimanapun, Anda adalah salah satu murid Dao Sekte saya. Saya tidak ingin melihat amarah Anda memicu bencana. Meskipun Anda memiliki orang-orang yang datang untuk mendukung Anda kali ini, keberuntungan tidak dapat diandalkan. Anda tidak harus selalu bergantung pada hal yang fana. Petik 2. Li Chang Feng memberinya nasihat sepenuh hati. Dia merasa kasihan padanya, tetapi amarahnya juga membuatnya pusing. Longchen tersenyum pahit. Dia tahu Li Chang Feng bersikap baik, tapi cara lain apa yang ada di sana? Apakah dia orang yang rendah hati atau sangat sombong? Dia tampaknya ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang bergelombang penuh dengan frustrasi. Karena hasilnya sama saja, mengapa tidak melakukan sesuka hatinya? Mengapa selalu mengakui dan berkompromi? Itu adalah satu hal jika menyerah akan membuatnya aman. Kemudian dia akan mengalah. Bagaimanapun, dia memiliki orang-orang yang dia sayangi. Tapi mengalah tidak membuat segalanya lebih aman, itu hanya menyeberburuk keadaan. Lebih banyak orang akan berpikir dia mudah diintimidasi, tidak ragu-ragu untuk menginjak-injaknya. Jadi mengapa mengalah? Saya akan mengingat kata-kata bijak emas senior. Long Chen membungkuh sedikit. Long Chen sebenarnya bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia tahu persis siapa yang baik padanya. Mengenai rahasiamu, aku tidak tertarik padanya, dan Dao Sekte tidak tertarik padanya. Namun Anda harus ingat, ketika lima jari terulur, tidak semuanya bersatu. Di Sekte dengan orang sebanyak Sekte Suantian Dao, sulit untuk menghindari beberapa orang yang memiliki pikiran jahat. Jadi berhati-hatilah di masa depan. Selalu mencoba untuk meninggalkan beberapa pemikiran untuk konsekuensinya daripada hanya kehilangan akal karena marah, kata Li Changfeng. Iya, Long Chen hanya bisa mengangguk. Setelah menyelesaikan bintang keempat seni tubuh hegemon bintang 9, indranya hanya tumbuh lebih kuat. Dia sangat peka terhadap perasaan kebaikan atau kejahatan. Tidak ada yang bisa menipu dia. Jadi sejak awal, Long Chen tahu bahwa Lu Minghan bukanlah orang yang baik. Satu-satunya hal di hatinya adalah keserakahan, jadi dia sama sekali tidak sopan padanya. Masih ada setengah tahun sampai elit Sekte Cabang dapat berkumpul untuk pemilihan murid Sekte Kepala. Setelah Anda lulus, Anda akan dapat berkultivasi di Sekte Kepala. Central Plains adalah tempat yang tepat bagi para jenius surgawi untuk berkultivasi. Sedangkan untuk Iswastelen, Anda akan mengerti betapa tidak pentingnya hal itu di masa depan. Baiklah, orang benar-benar berbicara lebih banyak seiring bertambahnya usia. Saya harus kembali ke Kepala Sekte untuk melaporkan masalah ini. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa bertanya pada Master Sekte Anda. Petik 2 Sosok Li Changfeng tiba-tiba menghilang dari pandangan Long Chen. Long Chen bahkan tidak tahu ke arah mana dia pergi. Central Plains Long Chen sedikit khawatir dan bersemangat. Dia sudah lama mendengar bahwa Central Plains adalah tanah suci untuk budidaya. Orang jenius menutupi tanah, dan tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda akan ditenggelamkan oleh jenius lain yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga tahu bahwa istana surgawi Skywood berada di dataran tengah. Dengan kata lain, hanya dengan pergi ke Central Plains dia bisa melihat Chu Yao lagi. Memikirkan Chu Yao, interaksi mereka di Phoenix Cry, api menyala di hati Long Chen, serta beberapa kesedihan. Chu Yao adalah gadis yang damai dan tidak suka berkelahi. Dia dengan mudah puas. Tetapi untuk melindungi Long Chen, untuk membuat dirinya lebih kuat, dia telah meninggalkan Wastelen Timur dan pergi ke Central Plains yang sangat jauh. Semua itu untuk dia. Namun, Long Chen merasa tidak nyaman. Asal-usulnya masih menjadi misteri, yang telah lama membingungkannya. Alih-alih merasa seperti dia semakin dekat dengan jawabannya, saat basis kultifasinya tumbuh, yang dia rasakan hanyalah bahwa dunia ini tumbuh lebih luas bersamanya. Sebelum dia mencapai puncak jalur bela diri, dia tidak akan menyelidiki asal-usulnya. Itulah yang dikatakan pelayan tak dikenal itu sebelum menghilang. Saat itu, Long Chen mengira bahwa pelayan itu seharusnya adalah ahli siantian. Tapi saat itu, dia tidak mengerti apa itu transformasi Dao. Tapi sekarang dia tahu, hanya Celestial yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya, dan mereka setidaknya harus mencapai peringkat keempat. Berubah menjadi Dao membutuhkan bantuan darah roh. Pelayan itu telah mengubah dirinya menjadi ketiadaan dan memutuskan semua karma yang berhubungan dengannya, semuanya untuk melindungi Long Chen. Dia menggelengkan kepalanya, memaksakan pikiran-pikiran Goya itu. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, tidak peduli betapa menakutkannya mereka, tidak perlu ada begitu banyak raguan karena dia telah membuat pilihannya. Selain itu, begitu dia pergi ke Central Plains, dia tidak akan sendirian. Chu Yao ada di sana, dan dia juga merasakan aura Yezikiu di jalan abadi. Dia yakin dia juga akan pergi ke Central Plains. Sebenarnya, mungkin dia sudah ada di sana. Selain itu, dia memikirkan orang tertentu yang suka tertawa dan pamer. Wajah orang itu masih agak kekanak-kanakan dan seperti bayi. Dia adalah Monian. Menurut kakeknya, Monian pasti akan menjadi sosok yang luar biasa sekarang karena dia adalah seorang surgawi. Dia harus pergi ke tanah leluhur mereka di Central Plains untuk menerima warisan. Saat itu, Monian mengatakan dia akan melayang dan mencapai puncak benua. Memikirkan itu, Long Chen merasakan semburan kehangatan. Dia tidak hanya punya musuh. Dia juga punya teman yang bisa dia andalkan. Hal yang menurut Long Chen aneh adalah bahwa orang yang dia duga tidak muncul. Di mana Leng Yu Yan? Dia tidak muncul selama serangan mereka terhadap jalur rusak, dan dia juga tidak muncul ketika jalur rusak menyerang Sekte Suantian Dao. Apakah dia sudah meninggalkan Istan Wastelen? Atau apakah dia dalam pengasingan? Setelah memikirkannya sebentar, Long Chen memutuskan untuk tidak mengganggunya. Bagaimanapun, targetnya adalah dia, bukan yang lain. Tidak ada yang perlu ditakuti. Hal lain yang ada di hatinya adalah Lon Cheng Tanah Timur. Dia tidak tahu ke mana perginya. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan mendapatkannya untuk berutang budi padanya. Maka dia benar-benar tidak akan bisa dihentikan. Pikiran Long Chen kacau untuk sementara saat dia memikirkan banyak hal. Beberapa hal menarik dan beberapa hal menegangkan. Central Plains akan menjadi arena bermainnya yang lebih besar. Long Chen tiba-tiba teringat empat idiot yang telah mengalami kesengsaraan di jalan abadi. Mungkin dia bisa bertemu mereka di Central Plains. Sial, terlalu banyak idiot. Bagaimana saya bisa menjadi rendah hati? Apakah saya harus membiarkan mereka menginjak-injak saya? Petik 2. Long Chen meludah ke tanah. Cara terbaik untuk menangani para idiot ini adalah dengan menamparkan wajah mereka dengan kejam. Hanya sekali wajah mereka membengkak dengan ukuran yang sama dengan pantat mereka barulah mereka mengingat pelajaran mereka. Meskipun Li Chang Feng telah menasihatinya dengan baik, Long Chen memiliki pengalamannya sendiri. Dia memutuskan untuk melanjutkan sesuai dengan gayanya sendiri. Dia kembali ke Sekte Suantian Dao dan memberitahu Ouyang Qiyu bahwa Li Chang Feng telah pergi. Ouyang Qiyu saat ini sangat marah. Li Chang Feng sangat marah dengan tindakan Lu Minghan dan tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat Ouyang Qiyu lagi. Meskipun itu bukan salahnya, dia terlalu malu untuk melihatnya. Kakak, aku perlu menanyakanmu pertanyaan serius. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bab 963. Apa itu? Ouyang Qiyu sedikit terkejut. Bagaimana caramu mengirim ketiga hantu tua itu? Tanya Long Chen. Long Chen tahu bahwa ketiga raja itu tidak pergi dengan baik setelah tidak mendapatkan apapun darinya. Dia ingin tahu apa yang Li Chang Feng berikan kepada mereka agar mereka pergi. Masalahnya sudah berlalu, jadi jangan diungkit lagi. Selama anda aman, tidak apa-apa. Uang dihabiskan dengan baik jika digunakan untuk mencegah bencana. Ouyang Qiyu tidak bisa menatap mata Long Chen. Huff. Aku tahu mereka akan memberimu pukulan yang kejam. Berapa banyak yang mereka ambil. Long Chen tidak bisa berkata-kata saat dia menatap Ouyang Qiyu. Um, tentang semuanya, ekspresi Ouyang Qiyu sangat tidak wajar. Setiap, hal, apa artinya? Segala sesuatu di gudang, semua batu roh Yuan digunakan untuk memperkuat formasi. Apa-apaan ini? Mata Long Chen hampir keluar dari kepalanya. Itu terlalu kejam. Long Chen, uang bisa didapat jika hilang. Tahukah anda bencana apa yang anda sebabkan kali ini? Luar biasa bisa menghabiskan uang ini untuk membeli hidup anda. Kata Ouyang Qiyu. Menurutnya, selama uang ini dihabiskan untuk melindungi Long Chen, kehilangan banyak uang tidak masalah. Selain itu, dia tidak memiliki kendali atas masalah ini. Itu semua dinegosiasikan oleh Li Changfeng. Menurutnya, hasil ini sangat memuaskan. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya akan membuat Gu Oran benar-benar melumpuhkan murid-murid itu, kata Long Chen dengan penuh kebencian. Untuk memperkaya sekte Suantian Dao, dia telah memberikan semua dua rampasan pertempuran besar kepada Ouyang Qiyu. Tapi akibatnya, mereka semua telah diambil oleh ketiganya. Hati Long Chen akan meneteskan darah. Meski tidak pelit, battle rampasannya tidak bisa diberikan kepada sembarang orang, apalagi musuhnya. Itulah yang membuatnya geram. Baiklah, jadi sakumu benar-benar kosong sekarang. Pantas saja Anda tidak sibuk merekonstruksi bangunan meski sudah berubah menjadi keadaan seperti ini. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Kamu anak nakal busuk, aku tidak punya uang, dan kamu menghancurkan istana. Apa kau mencoba membuatku begitu miskin sehingga aku harus tinggal di luar? Mengamuk Ouyang Qiyu. Bahkan tanda perwakilan dari sekte Suantian Dao telah dihancurkan, dan dia tidak punya uang untuk memperbaikinya. Jangan khawatir, aku akan membuatkanmu lagi, yang bahkan lebih besar dan megah. Itu akan membuat sekte Suantian Dao sepuluh kali lebih menakjubkan dari sebelumnya. Long Chen tersenyum. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kata-kata ini. Dia memiliki segunung item harta karun, dan ada cukup banyak senjata, pil obat, baju besi, dan buku-buku rahasia yang tidak berguna baginya. Dia sedang memikirkan bagaimana menangani hal-hal itu. Kata-kata besar. Membangun kembali sekte Suantian Dao membutuhkan material dan manusia yang sangat berharga. Saya telah mengirim aplikasi untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima gelombang uang pertama. Sekte Suantian Dao mungkin akan menjadi tumpukan reruntuhan selama beberapa tahun, Desa Ouyang Kiyuyu. Setelah tinggal di sekte Suantian Dao begitu lama, tempat ini adalah rumahnya. Siapapun akan merasakan hal yang sama jika rumah mereka hancur. Kaka, darah jiwa Anda telah dibuat untuk, dan Anda awalnya adalah peringkat tiga Celestial. Kamu harus bisa menjadi raja segera, lalu kamu bisa bergabung dengan sekte kepala. Mengapa tetap di sini? Tanya Longchen. Ouyang Kiyuyu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Aku sudah lama di sini. Hatiku ada di sini lagi pula. Aku. Aku sudah terlalu tua sekarang. Saya tidak memiliki semangat masa muda, saya juga tidak memiliki keinginan untuk terus maju. Saya lebih suka tinggal di sini sampai saya mati. Petik dua. Apa, kakak, kamu terlihat sangat muda dan cantik. Apa kau masih ingat bagaimana aku memperlakukanmu seperti adik perempuan pada awalnya dan hampir merayumu? Longchen tertawa. Apa, kamu bahkan tertarik pada fosil tua sepertiku? Tawa Ouyang Kiyuyu. Kakak belum tua. Penggarap hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah seseorang tua tergantung pada hatinya, kata Longchen. Kamu ingin aku dan Wuhan pergi bersamamu ke kepala sekte. Anda harus menyerah pada pikiran itu. Kami tidak ingin mengkhawatirkan Anda lagi. Kami berdua telah membahasnya, dan kami akan tinggal dengan damai di sini. Dengan kita berdua, kita akan ditemani. Seperti untuk pergi denganmu. Huff. Kami ingin hidup beberapa tahun lagi. Bebaskan kami. Ouyang Kiyuyu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya. Ouyang Kiyuyu memotongnya, berkata, Longchen, kami berdua mengerti kamu. Kami tahu Anda menginginkan yang terbaik untuk kami. Tetapi Anda memiliki kekurangan yang fatal, dan kami tidak ingin menjadi beban Anda. Kami akan sangat aman di sini, dan itu pada dasarnya membantu Anda. Begitu Anda mencapai puncak jalur bela diri, jika Anda masih mengingat kami berdua, Anda bisa kembali. Kemudian kami akan mendapat untung dari gengsi Anda dan menikmati seperti apa rasanya. Tapi bukan itu sekarang. Petik 2 Melihat ke mata Ouyang Kiyuyu, Longchen dapat memahami bahwa keputusan Ouyang Kiyuyu dan Sui Wuhen adalah yang paling cerdas. Tapi dia juga tidak mau berpisah dengan mereka. Namun, dia bisa menerima lamaran ini. Saat mereka berbicara, seseorang datang untuk melaporkan bahwa seseorang ingin berbicara dengan Longchen. Broter Wenlong, haha, sudah lama sekali. Petik 2 Di kamar pribadinya sendiri, Longchen dengan keras memeluk Zheng Wenlong, yang sudah lama tidak dia lihat. Haha, Longchen, ah, Longchen. Saya pikir Anda akan mulai mencurigai saya karena saya butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Sepertinya saya tidak khawatir, kata Zheng Wenlong sambil tertawa. Begitu Longchen kembali ke sekte Suantian Dao, dia telah mengirim seseorang untuk memberitahu Zheng Wenlong bahwa dia punya urusan untuk didiskusikan. Tapi Zheng Wenlong baru muncul sekarang. Orang terpercaya tidak perlu diragukan, dan orang yang mencurigakan tidak boleh dipercaya. Karena saya telah memilih untuk mempercayai Anda, saya akan mempercayai Anda sampai akhir. Duduk, ayo minum teh. Aku punya urusan besar untuk dibicarakan denganmu. Longchen tersenyum. Keduanya duduk. Zheng Wenlong membuka mulutnya lebih dulu, dengan bersemangat berkata, Longchen, apakah kamu ingin menebak di mana saya beberapa hari terakhir ini? Longchen terkejut. Di mana kamu? Mungkinkah? Anda dipromosikan? Petik 2. Haha, ya, saya berada di Central Plains. Hanya dalam beberapa tahun, dengan kerja keras saya, saya berhasil mengalahkan murid-murid dari daerah lain dan menjadi asisten pemimpin serikat dalam sekte Huayun. Meski total ada delapan asisten pemimpin guild, aku yang termuda sepanjang sejarah. Petik 2. Zheng Wenlong penuh kegembiraan dan kebanggaan. Posisi ini pasti sangat penting. Jadi saudara Wenlong berhasil mencapai Central Plains lebih dulu. Di sini, biarkan kakakmu merayakan untukmu. Saya punya anggur di sini. Longchen mengeluarkan sebuah stopless. Tidak, murid sekte Huayun saya tidak diizinkan untuk minum anggur. Kami harus menjaga pikiran tetap jernih, kata Zheng Wenlong. Longchen tidak memaksanya. Menggunakan teh sebagai anggur, mereka memanggang. Longchen berkata, promosi Anda adalah berita bagus bagi saya. Kebetulan bisnis yang saya miliki untuk Anda besar. Petik 2. Zheng Wenlong tertawa, Hei hei, saya tahu. Ketika saya kembali, seseorang memberitahu saya apa yang terjadi. Saya tahu tentang segalanya, dan saya harus mengatakan, Anda benar-benar kejam, Longchen. Anda bahkan lebih ganas dari yang terakhir kali di alam rahasia Jiuli. Bicaralah, apa yang Anda butuhkan. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk menyingkirkan beberapa senjata korup? Apakah Anda mencari keuntungan jangka pendek, keuntungan jangka panjang? Petik 2. Pertanyaan terakhirnya adalah tentang seberapa mendesak dia membutuhkan uang. Jika mendesak, dia bisa segera mulai menjualnya, menurunkan keuntungan dengan imbalan kecepatan. Tetapi jika tidak mendesak, dia bisa menjualnya selama beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Saya tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal itu. Jika Anda tertarik, berikan saja saya kesepakatan yang mencakup semuanya, dan kemudian Anda bisa perlahan-lahan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih pribadi, kata Longchen. Dia melemparkan sebuah cincin untuk Zheng Wenlong. Meskipun dia sudah lama bersiap, ketika dia melihat barang-barang di dalam cincin spasial, dia masih terkejut. Ada ratusan item harta di dalamnya, dan semuanya di atas rata-rata. Berbagai pil obat, buku besar rahasia, dan barang-barang spiritual dikemas di dalamnya. Hanya memperkirakan nilainya akan memakan waktu beberapa hari. Saudara Longchen, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Saya baru saja dipromosikan, dan Anda mengirim saya bisnis yang begitu besar. Seru Zheng Wenlong. Ini hanya sebagian saja. Saya ingin cukup uang untuk membangun kembali sekte Suantian Dao, dan saya juga memiliki beberapa harta lain yang saya ingin Anda menilai dan memberi saya perkiraan. Saya tidak siap untuk mengambil harta karun ini sekarang, tapi saya perlu tahu apakah ada pasar untuk mereka. Juga, bantu aku tetap mencari harta karun langka dan aneh. Petik 2. Longchen mengeluarkan 1 tetes Divine Mortal Molting Elixir, 1 tetes 10 ribu roh darah, dan 1 batu roh yuan. Mata Zheng Wenlong hampir keluar. Ketiganya adalah harta yang tak ternilai harganya. Masing-masing sudah cukup untuk menyebabkan gangguan besar. Terima kasih. Zheng Wenlong dengan penuh syukur memandang Longchen. Fakta bahwa dia telah mengeluarkan 3 hal ini untuk dilihatnya berarti dia memiliki kepercayaan mutlak padanya. Jika berita tentang ketiga hal ini menyebar, itu akan membawa pembunuh yang tak terhitung jumlahnya padanya. Tapi Longchen tidak ragu-ragu untuk menunjukkannya. Ketiganya adalah harta puncak yang tidak dapat dibeli orang tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Jadi saya tidak bisa memberi Anda nilai nyata untuk mereka. Tetapi karena Anda tidak terburu-buru, saya akan menyelidikinya setelah saya kembali dan mencoba mendapatkan perkiraan yang akurat. Saya juga akan melihat berita lelang baru-baru ini dan melihat apakah ada yang menarik bagi Anda. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan menemukan orang untuk mendapatkannya untuk Anda. Adapun uang yang sangat Anda butuhkan, saya memiliki wewenang untuk meminjamkan banyak batu roh. Bahkan jika Anda ingin memperluas sekte Suantian Dao sepuluh kali lipat, itu sudah cukup. Zheng Wenlong menepuk dadanya dengan percaya diri. Orang selalu berkata bahwa orang kaya terdengar tegas. Sekarang, sikap tegas Zheng Wenlong menjadi semakin menakjubkan. Mereka berdua telah bekerja sama untuk waktu yang lama, jadi mereka memikirkannya hanya dalam beberapa kalimat. Zheng Wenlong pergi dengan penuh kegembiraan, dan Long Chen juga merasakan beban terangkat dari pundaknya. Bab 964 Tak perlu dikatakan bahwa efisiensi Zheng Wenlong sangat mencengangkan. Hanya di hari kedua, dia mengiriminya 30 juta batu roh kelas tinggi. Itu setara dengan 3 miliar batu roh kelas menengah. Ini jelas menunjukkan tingkat posisi Zheng Wenlong. Batu roh tingkat tinggi adalah hal-hal yang hanya bisa diserap oleh ahli di atas siantian. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan batu roh Yuan, mereka masih barang langka di benua surga bela diri. Dengan uang ini, Ouyang Kiyuyu akhirnya tersenyum dan kabut dari beberapa hari terakhir hilang. Dia memuji Long Chen karena kemampuannya. 30 juta batu roh kelas tinggi ini segera mengubah Ouyang Kiyuyu menjadi master sekte yang kaya dan mengesankan. Dia segera mengirimkan panggilan untuk orang-orang. Sekte yang berpartisipasi dalam pertempuran melawan jalur rusak bergegas, sementara sekte yang lebih besar juga mengirim orang. Membangun kembali sekte Suantian Dao membutuhkan banyak tenaga selain sumber daya. Setelah mengiriminya 30 juta batu roh kelas tinggi, Zheng Wenlong kemudian mengiriminya sejumlah besar materi. Ada cukup bahan untuk mengisi setengah dari sekte Suantian Dao. Long Chen harus bersujud kagum pada Zheng Wenlong. Dia tidak hanya mengirim sumber daya, tetapi dia juga mengirim pengrajin yang cakep. Mereka adalah pengrajin tingkat tertinggi di tanah air timur, jadi sekarang Ouyang Kiyuyu tidak perlu khawatir tentang itu. Ouyang Kiyuyu tidak berdiri di atas kesopanan ketika dia melihat betapa kayanya Long Chen. Bagaimanapun, masalah itu disebabkan olehnya, dan Long Chen telah berjanji untuk merekonstruksi sekte Suantian Dao menjadi 10 kali ukuran sebelumnya. Ouyang Kiyuyu dan Sui Wuhan bekerja sepanjang malam merancang dan merencanakan konstruksi baru. Membahasnya dengan pengrajin, mereka dengan cepat menentukan detail akhir. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja. Namun saat pembangunan sedang berlangsung, kejadian tak terduga terjadi. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya sedang membuat jalan mereka. Dengan berakhirnya geng surga jauh, jalur benar di tanah timur benar-benar didominasi oleh sekte Suantian Dao. Karena mereka sedang dalam proses rekonstruksi, itu adalah waktu yang tepat untuk menyedot. Jutaan pakar adil bekerja gratis untuk mereka. Konstruksi menjadi lebih mudah berkat itu. Mereka punya uang, material, pengrajin, dan pekerja. Ouyang Kiyuyu dan Sui Wuhan dengan penuh semangat menatap diagram konstruksi saat mereka terus-menerus mengarahkan orang. Sepertinya mereka telah kembali ke masa mudanya dan secara pribadi membangun rumah baru untuk diri mereka sendiri. Tawa mereka tidak berhenti sama sekali selama ini. Melihat mereka berdua bekerja dengan penuh semangat, Long Chen tidak mengganggu mereka. Dia membawa legiun darah naga ke gunung terpencil, dan setelah menggali lubang, mereka mulai berkultivasi. Para prajurit Dragon Blood baru saja maju ke ekspansi laut. Setelah mengalami pertempuran besar berturut-turut, aura mereka telah stabil dengan kuat. Long Chen langsung menggunakan batu roh Yuan untuk membentuk formasi, dan dia mengeluarkan lampu altar abadi. Lon Cheng Tanah Timur telah mengajarinya cara menggunakannya. Itu bukan senjata ofensif, tapi harta tak ternilai yang digunakan untuk membantu kultivasi. Itu berisi berkah dari para ahli tertinggi dari zaman kuno. Api di dalam bisa mengeluarkan Tao Surgawi dan menyinari hati seseorang, memungkinkan mereka memasuki keadaan meditasi yang sempurna di mana mereka merasa sangat dekat dengan Tao Surgawi. Ketika orang biasanya berkultivasi, pertama-tama mereka perlu membuang pikiran acak dan memasuki keadaan meditasi. Begitu pikiran mereka kosong, mereka akan mencoba untuk terhubung ke Heavenly Tao. Ini sangat sulit, dan efeknya berbeda untuk setiap orang. Ekspansi laut adalah dunia di mana perbedaan kecepatan kultivasi paling besar. Di alam ini, para pembudidaya pasti sudah mulai menyentuh hukum langit dan bumi. Itu membuat ekspansi laut menjadi ranah dasar yang sangat penting. Itu tidak sesederhana sekadar memperluas laut. Tetapi dengan lampu altar abadi, di bawah cahayanya, semua orang merasa hangat dan santai. Sepertinya mereka telah kembali ke keadaan janin di dalam rahim ibu mereka. Yuan spiritual mereka beredar secara alami. Bahkan tanpa melakukan apapun secara cermat, mereka merasakan lampu menuntun mereka ke keadaan ajaib yang tak terlukiskan. Long Chen terkejut melihat bahwa lautan ki semua orang perlahan melonjak. Mereka menjalani ekspansi kedua yang lambat. Bahkan tanpa pil, mereka bisa memperluas lautan untuk kedua kalinya. Tidak heran jika Easton Wastelen Bell mengatakan bahwa imemorial altar lamp luar biasa. Petik 2 Tetapi Long Chen menemukan bahwa itu tidak berpengaruh padanya, atau Wilde. Dia baru saja tidur, senyum polos di wajahnya. Wilde, bagaimana kalau kamu pergi bermain? Ingat landmarknya, jadi kamu tidak tersesat, kata Long Chen setelah melihat betapa bosannya Wilde. Setelah begitu banyak pertempuran, Wilde telah menghabiskan semua ransumnya. Hal terbaik baginya adalah pergi keluar dan mendapatkan lebih banyak. Namun, meskipun Wilde berjanji tidak akan tersesat, Long Chen tetap memberinya jimat khusus. Melalui jimat itu, Long Chen bisa merasakan lokasinya secara umum. Meskipun itu tidak bisa memberinya lokasi tertentu, jarak penginderaannya sangat bagus. Akan mudah menemukannya jika dia tersesat. Setelah menangani Wilde, Long Chen memutuskan untuk bertindak sebagai pelindung atas semua orang saat mereka berkultivasi. Dia juga mulai mempelajari bagian rahasia dari Split the Heavens yang telah diajarkan Feng Xingli kepadanya. Meskipun dia bisa menggunakan bentuk ketiga dari Split the Heavens, sebenarnya, dia tidak merasa efeknya terlalu besar tanpa memadatkan Rune Divine. Dulu ketika dia menggunakannya melawan Lu Minghan, satu-satunya alasan Long Chen bisa melukainya adalah karena Lu Minghan ceroboh. Jika Feng Xingli menggunakan bentuk ketiga dari Split the Heavens saat itu, bahkan jika Lu Minghan telah sepenuhnya siap, dia mungkin akan mati. Prinsip yang sangat dalam. Setiap Rune berisi hubungan yang mendalam satu sama lain. Apakah manusia benar-benar mampu menghasilkan sesuatu seperti ini? Petik 2 Long Chen menghela nafas Dia baru saja mulai mempelajari sembilan Rune pertama, tetapi dia langsung ditarik ke dalam prinsip rumit di dalamnya. Masing-masing mewakili hukum yang berbeda, arti yang berbeda. Adapun apa artinya, Feng Xingli langsung menyuruhnya untuk tidak bertanya, karena dia juga tidak tahu. Bagaimanapun, Feng Xingli hanya mengolahnya sesuai dengan instruksi lelaki tua dari sekte pertempuran pemisahan surga. Tetapi ketika Long Chen melihat Rune surgawi ini, dia sepertinya memahami semacam prinsip. Rasanya seperti dia mengerti apa yang mereka maksud, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak bisa memahaminya. Klub mengalahkan harimau, harimau memakan ayam, ayam memakan serangga, serangga memakan tongkat. Masing-masing saling melengkapi, tetapi mereka juga saling melawan. Petik 2 Long Chen fokus, mengedarkan Yuan spiritualnya melalui sembilan titik akupuntur pertama di Split the Heavens. Dalam setiap titik akupuntur, dia meninggalkan siklon Yuan spiritual. Di tengah setiap topan, dia meninggalkan seutas perasaan surgawi. Setiap untayannya mengandung jenis energi yang berbeda. Murid sekte pertempuran pemisahan surga merasa sangat sulit untuk melakukannya. Ini seperti menanam benih di dalam sembilan titik akupuntur, dengan Yuan spiritual sebagai pupuk dan indera surgawi sebagai benih spiritual. Setiap benih mengandung bentuk embryo dari rune surgawi. Itu adalah proses yang lambat, hampir seperti mengerami telur. Karena membudidayakan teknik budidaya sekte pertempuran pemisahan surga, murid-murid mereka tidak memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Jadi mengendalikannya dengan cara ini sangatlah sulit. Tapi Long Chen menyelesaikan langkah pertama ini dalam sekejap. Yang perlu dia lakukan hanyalah membangkitkan rune surgawi dengan kekuatan spiritualnya. Tetapi proses ini rumit, karena bukan hanya satu rune dewa pada satu waktu, tetapi kesembilannya. Dia harus membagi kekuatan spiritualnya menjadi sembilan bagian untuk memberi makan mereka pada saat yang sama. Selanjutnya, dia harus membagi kekuatan spiritualnya secara merata sehingga mereka tumbuh dengan kecepatan yang sama. Jika mereka menjadi tidak seimbang, mereka pada dasarnya akan hancur. Jika itu terjadi, dia harus menghapusnya dan memulai ulang. Karena kekuatan spiritualnya yang kuat, dia juga memiliki kendali besar atasnya. Sembilan bentuk embryo dengan cepat terbentuk di dalam titik akupunkturnya dan mulai tumbuh. Mereka menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Ketika sembilan rune divine sepenuhnya muncul, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia dengan lembut meneriakan, untuk membelah langit alam semesta, energi jiwaku mengembun. Pisahkan rune surgawi surga, muncul, petik dua. Ini adalah mnemonik yang diajarkan Feng Xing Li padanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkannya, dan dia merasa itu terdengar tidak masuk akal. Tetapi setelah beberapa saat, dia bisa merasakan jenis energi misterius di dunia. Energi ini tidak berbentuk dan tidak terlihat, tetapi dia bisa merasakannya. Sembilan rune surgawi di titik akupunkturnya menyala seolah-olah mereka menjadi hidup. Mereka mulai berputar perlahan. Setiap rune surgawi tampaknya memiliki kehidupan dan kemauannya sendiri. Mereka terhubung dengan jiwanya, jadi sepertinya sembilan bayi yang baru lahir mulai aktif. Apakah ini berarti benar-benar ada berkah dewa di dunia ini? Jantung Long Chen berdebar kencang saat dia memeriksa gerakan sembilan rune. Energi ini bukan miliknya. Setelah melantunkan mnemonik, energi misterius itu membantunya sepenuhnya mengaktifkan semangat sembilan rune. Ketika Feng Xingli menjelaskan aktifasi roh rune, dia menjelaskannya dengan samar, hanya mengatakan bahwa dia akan mengerti ketika saatnya tiba. Sekarang dia akhirnya mengerti. Hal semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah berhasil memadatkan rune surgawi, kepercayaan Long Chen meningkat. Itu sangat mudah, dan dia baru saja akan mulai memadatkan sembilan berikutnya ketika seorang murid tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa seseorang sedang mencarinya. Bab 965 Xiao Qian Meski dia mengenakan kerudung putih, sepasang mata indah itu bisa mencuri jiwa seseorang. Dengan sosok lincah yang sepertinya keluar dari lukisan, siapa lagi itu selain Yue Xiao Qian. Long Chen sangat senang dan terkejut. Long Chen? Ini B.B. Yu. Yue Xiao Qian juga senang melihat Long Chen. Tapi dia pertama kali dengan sopan memperkenalkan seorang wanita di sampingnya. Wanita ini tampaknya berusia akhir dua puluhan. Tinggi dan dengan sanggul tinggi, dia mengenakan jubah megah yang memberinya keanggunan yang tak terlukiskan. Junior Long Chen menyapa B.B. Yu. Long Chen buru-buru membungkuk. Sepertinya ini adalah tetua keluarga Yue Xiao Qian, jadi dia harus berhati-hati. Kamu adalah Long Chen. Seperti yang diharapkan, Anda memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja putri suci keluarga saya akan tergoda. B.B. Yu tertawa tanpa sedikitpun kesombongan, tampak sangat puas dengan Long Chen. B.B. Yu, kamu, Yue Xiao Qian memerah, jelas tidak mengira dia begitu langsung. Hei hei, B.B. Yu memujiku terlalu tinggi. Junior, saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Dalam kegembiraan Long Chen, dia hampir menyebut dirinya saudara laki-laki junior. Itu akan sangat memalukan. B.B. Yu berkata, tidak perlu malu. Saya tidak akan mencampuri urusan anak-anak. Long Chen, Yue Xiao Qian memujimu ke surga di dalam klan. Aku di sini hanya untuk membantunya menyegel kesepakatan. Petik 2. B.B. Yu, jika kamu tidak berhenti, aku akan. Wajah Yue Xiao Qian terlalu kurus dibandingkan dengan Long Chen. Dia tidak tahan. Baiklah, baiklah. Lalu mari kita langsung ke intinya. B.B. Yu berhenti menggoda Yue Xiao Qian. Dia melambaikan tangannya, dan Long Chen merasakan sentuhan surga dan bumi. Energi yang tidak diketahui memisahkan mereka dari seluruh dunia. Long Chen kaget. Hanya tingkat ahli apa B.B. Yu ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Hanya energi apa ini? Itu bukan teleportasi. Mereka sepertinya berada dalam aliran ruang yang kacau, dan dia tidak dapat melihat apapun di luar. Itu hanya mereka bertiga di dalam ruang aneh ini. Long Chen, saya mewakili ras iblis asli dalam mengungkapkan rasa terima kasih kami yang tulus. B.B. Yu membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Long Chen buru-buru membungkuk, berkata, B.B. Yu, aku tidak bisa menerima hal seperti itu. Petik 2. Kamu bisa. Ras iblis asli kami sangat berhutang budi padamu. Sejujurnya, ras iblis asli saat ini telah dipaksa keambang kematian. Jika masih tidak ada perubahan, kami benar-benar mungkin akan dimusnahkan, desah B.B. Yu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Satu-satunya alasan saya melakukan apa yang saya lakukan adalah untuk diri saya sendiri. Kerja sama kita saling menguntungkan, jadi tidak perlu berhutang. Petik 2. B.B. Yu tersenyum tipis. Xiao Qian telah memberitahuku tentang masalahmu. Saya datang kali ini untuk melihat apakah Anda membutuhkan bantuan dengan sesuatu. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, saya dapat membantu Anda. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Dia tahu maksudnya jika dia memiliki lawan yang tidak bisa dia tangani, dia bisa membantunya. Saya tidak punya sekarang, tapi saya pasti akan memilikinya di masa depan. Saya sangat yakin dengan kemampuan saya untuk menimbulkan masalah. Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri. Apakah kamu membawa daftarnya? Kami melakukannya, tapi... Ada banyak hal di dalamnya, kata Yue Xiaokian dengan canggung. Sumber daya pencakar langit terbatas, dan mereka sangat kurang. Meskipun daftar ini hanya berisi hal-hal yang sangat mereka butuhkan, ada ratusan di dalamnya. Itu membuat Yue Xiaokian merasa tidak nyaman. Long Chen melihat-lihat daftar dan melihat mayoritas dari mereka adalah pil obat. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, ras iblis asli tidak memiliki pil obat. Iya, itu sebabnya pil obat adalah hal yang sangat kita butuhkan. Banyak orang terjebak dalam kemacetan terlalu lama tanpa bisa menerobos. Ada juga beberapa yang berakhir dengan masalah saat maju dan meninggalkan kekurangan pada fondasinya. Jika kekurangan itu tidak diperbaiki, itu akan sangat mempengaruhi kemajuan masa depan mereka, kata Yue Xiaokian dengan cemas. Masalah ini sangat penting bagi ras iblis asli. Pil obat pada umumnya sangat penting bagi pembudidaya. Jika tidak, pil vali tidak akan memiliki posisi setinggi itu. Seluruh dunia kultivasi bergantung pada mereka. Long Chen, meskipun itu sedikit banyak, Yue Xiaokian terisak. Hanya sekali dia kembali untuk mendapatkan daftar ini, dia mengetahui beberapa rahasia. Ras iblis asli memiliki terlalu banyak orang, dan karena mereka tidak memiliki pil obat untuk membantu mereka, masalah kadang-kadang akan muncul dalam kultivasi orang. Orang-orang itu akan tersiksa oleh rasa sakit sepanjang hari, dan beberapa bahkan menjadi kacau dan perlu disegel. Dia tidak tahu tentang itu terakhir kali, tetapi ketika dia membawa kembali beberapa pil obat, seluruh ras iblis asli telah merayakannya. Baru setelah itu dia tahu betapa sakitnya ras iblis asli. Serahkan padaku. Pil obat bukanlah masalah bagi saya, kata Long Chen. Terima kasih. Yue Xiaokian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan betapa yakinnya dia. Mendengar janjinya, dia lega. Saat ini, dia mengerti orang macam apa Long Chen itu. Dia tidak pernah menjanjikan apapun yang dia tidak yakin. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Aku butuh waktu, kata Long Chen. Tidak masalah, tidak masalah. Kita tunggu saja, kata Yue Xiaokian buru-buru. Long Chen merenungkannya sejenak. Bagaimana dengan ini? Mari kita tangani kasus-kasus yang mendesak. Saat ini, Sekte Suantian Dao telah berselisih dengan pil vali, jadi membeli pil obat dari mereka akan sulit. Tapi saya punya beberapa saluran belakang. Petik 2 Ekspresi Yue Xiaokian dan B.B. Yu berubah sedikit setelah mendengar bahwa Suantian Dao Sekte telah berselisih dengan pil vali. Mereka berdua tahu bahwa pil obat disediakan oleh pil vali. Saluran belakang apa? Tanya Yue Xiaokian. Aku akan mengambil beberapa pil obat penyembuh dari Sekte Huayun dan membeli beberapa lagi dari Sekte lain. Pil-pil itu akan diperuntukkan bagi mereka yang memiliki masalah terburuk. Kemudian saya akan bekerja sama dengan Sekte Huayun. Saya akan memberi mereka formula pil dan meminta mereka menyempurnakan pil penyembuhan dalam jumlah besar. Setelah semua orang Anda menjadi lebih baik, mereka kemudian dapat memurnikan pil lain untuk Anda, seperti pil kultivasi. The Iswastelen pada dasarnya didominasi oleh Suantian Dao Sek sekarang. Jalan rusak terluka parah, dan ras kuno tidak berani bergerak. Selama ini, Anda bisa membangun pangkalan rahasia. Di permukaan, Anda akan terlibat dalam beberapa bisnis kecil, tetapi pada kenyataannya, saya akan meminta Sekte Suantian Dao dan Sekte Huayun membuka kembali saluran untuk Anda. Dengan keduanya mendukung Anda, tidak ada yang berani memprovokasi Anda. Akan lebih baik jika bisnis Anda melibatkan hal-hal langka yang hanya melibatkan sedikit orang lain. Semakin sedikit pelanggan Anda, semakin baik. Akan lebih baik jika bisnis Anda adalah jenis yang hanya muncul setiap beberapa tahun. Anda mengerti apa yang saya katakan, kan? Kata Long Chen. Saya mengerti. Bibi Yu mengangguk. Sebelum datang, dia dan Yue Xiaokian sedikit gugup, karena masalah ini melibatkan masa depan seluruh ras iblis asli. Tapi analisis cepat Long Chen ini dengan mudah menyelesaikan masalah yang telah menimpannya seperti gunung. Mereka berdua senang. Selanjutnya, Long Chen berbicara seperti mereka satu keluarga, membuat mereka merasa lebih dekat. Kita seharusnya tidak menunda-nunda, ayo berpisah. Saya akan pergi memberitahu Sekte Huayun, dan dalam perjalanan, saya akan menggunakan nama Master Sekte untuk mengumpulkan pil obat. Bibi Yu, pergilah dan cari kota yang cocok. Beli sebidang tanah dan bangun benteng. Juga minta beberapa orang pandai ras Anda datang untuk mengelolanya. Jika Anda tidak ada yang harus dilakukan, Anda juga harus mengawasinya sementara hanya untuk amannya, kata Long Chen. Bibi Yu terkejut dengan betapa Long Chen menangani semuanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan semacam kekaguman. Dengan kehadirannya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Aku akan menemani Long Chen di sini. Bibi Yu, kamu bisa pergi dulu, kata Yue Xiaokian. Tapi melihat senyum menggoda Bibi Yu, dia tersipu. Saya hanya mencoba untuk mendukung Long Chen. Petik 2 Bahkan setelah Bibi Yu pergi, Yue Xiaokian terus tersipu. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan membawanya ke gua gunung. Sudah waktunya untuk menghadapi apa yang harus dia hadapi. Ini pasti adik junior Xiaokian, kan? Long Chen selalu membicarakanmu. Ketika dia kembali ke gua, dia melihat bahwa Mengki dan Tang Wan R sudah bangun dan menjaga pintu masuk untuk orang lain. Mengki adalah orang pertama yang berbicara. Aku, aku Xiaokian. Salam, kakak, kata Yue Xiaokian dengan gugup. Dia buru-buru membungkuk ke arah mereka berdua. Adik yang baik, ayo duduk dan bicara. Long Chen, tidak ada apa-apa di sini untukmu, jadi kamu bisa nyahlah. Jangan menguping kami para sister. Tang Wan R memelototi Long Chen. Dipelototi oleh Tang Wan R, hati Long Chen yang khawatir langsung rileks. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Mengki. Dia tahu bahwa Mengki sudah lama menjelaskan banyak hal kepada Tang Wan R. Tang Wan R secara alami adalah orang yang cemburu, tetapi selama dia tidak meledak pada awalnya, itu berarti semuanya berjalan dengan sangat lancar. Memikirkan kapan mereka semua akhirnya bisa bersama, ekspresinya menjadi linglung. Bersihkan air liurmu dan pergi. Kami para sister memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan, kata Mengki. Dia sangat memahami Long Chen, dan dia mendorongnya. Long Chen sangat bersemangat. Beban yang selama ini menimpannya akhirnya terangkat, dan dia merasa penuh energi. Dia mengumpulkan semua pemimpin sekte pekerja dan memberi mereka daftar pil obat yang sangat dia butuhkan. Melihat Long Chen berbicara dengan mereka, para pemimpin sekte itu sangat bersemangat. Mereka semua memerintahkan murid untuk kembali ke sekte mereka dan membawa semua simpanan pil obat mereka. Antusiasme mereka berada pada tingkat yang mengejutkan Long Chen, dan efisiensi mereka membuatnya tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, pil yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Long Chen langsung memberi mereka tiga kali lipat uang yang akan dijual pil vali. Meskipun cukup banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan uangnya, Long Chen tetap memberikannya kepada mereka. Dia tidak suka karena nikmat. Setengah hari kemudian, Bibiu kembali ke sini. Dia juga sangat efisien. Benteng sudah didirikan dan hanya mengharuskannya mengirim beberapa orang untuk menjalankannya. Ketika Long Chen memberinya setumpuk besar pil obat, dia sangat berterima kasih. Dia langsung berangkat ke pencakar langit. Menyelamatkan bangsanya adalah hal yang paling mendesak. Setelah mengirim Bibiu, Long Chen sekali lagi bertemu dengan Zheng Wenlong. Ketika dia menyebutkan bahwa dia ingin bekerja sama dalam hal alkimia, Zheng Wenlong menjadi sangat gembira. Keuntungan dari pil obat adalah yang terbesar di dunia ini. Long Chen memberi Zheng Wenlong lebih dari 10 formula pil obat sekaligus. Itu semua adalah pil yang tidak ada di dunia luar. Pil vali tidak pernah menjualnya, dan efek obatnya sangat luar biasa. Zheng Wenlong hampir pingsan karena kegembiraan. Terakhir kali dia bekerja sama dengan Long Chen seperti ini, dia mendapatkan jumlah yang lumayan. Bahkan sekarang, uang mengalir ke sakunya. Berbekal pil obat baru ini, Zheng Wenlong berjanji untuk menggunakannya dengan benar dan memberikan tamparan keras ke wajah pil vali. Bab 966 banding 966 Masalah dengan Zheng Wenlong diselesaikan. Resep pil yang diberikan Long Chen kepadanya semuanya adalah tingkat ke-7 dan ke-8, serta beberapa tingkat ke-6 puncak. Masing-masing setidaknya 30% lebih efektif daripada pil serupa yang dijual oleh pil vali. Mereka pasti akan menyebabkan pukulan ke pil vali begitu mereka memasuki pasar. Bagaimanapun, Sekte Huayun sudah menjadi saingan pil vali, jadi mereka tidak takut akan pembalasannya. Ini adalah pengaturan yang saling menguntungkan, karena Long Chen membutuhkan Sekte Huayun untuk memurnikan sejumlah besar pil itu. Sendiri, jumlah pil yang bisa dia saring terbatas. Dia sudah menyerahkan sebagian dari pil obat yang dibutuhkan legion darah naga untuk ditangani oleh Zheng Wenlong. Diam-diam kembali ke gua, Long Chen tidak langsung masuk. Dari kejauhan, dia mendengar suara tawa seperti lonceng. Baru setelah itu, dia berani masuk. Tetapi ketika dia mendengar apa yang mereka katakan, dia segera ingin berbalik dan melarikan diri. Kalian berdua tidak tahu, tapi saat itu, Long Chen benar-benar jahat. Tepat di depanku, dia mengencingi orang lain. Oh, Long Chen, kamu datang tepat pada waktunya. Sister Xiao Qian mungkin tidak mempercayai saya, jadi mengapa anda tidak secara pribadi menjelaskan apa yang anda lakukan? Mata tajam Tang Wan R langsung melihat Long Chen, yang berada di tengah-tengah mencoba menyelinap pergi dengan diam-diam. Mereka bertiga telah mengobrol selama ini. Mereka telah membicarakan tentang Long Chen, dan tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi mereka mulai membicarakan tentang momen memalukannya. Tang Wan R langsung memikirkan kapan dia pertama kali bertemu Long Chen. Dengan ketiganya berpaling untuk melihatnya, Long Chen memiliki keinginan untuk mengubur dirinya sendiri. Bahkan jika wajahnya lebih tebal dari tembok kota, dia merasakan sensasi terbakar di atasnya. Omong kosong, itu jelas taktik untuk menenggelamkan musuhku. Amarah Long Chen. Saat itu, ketika dia baru saja memasuki wilayah biara Suantian, seseorang menganggapnya tidak menyenangkan dan ingin menendangnya ke samping. Akibatnya, Long Chen telah melemparkannya ke sungai. Orang itu menolak untuk berbaring, dan dia mulai mengutuknya dengan marah. Long Chen kemudian menggunakan taktik tenggelamnya melawan orang itu, menampilkannya dengan cara yang agung dan terbuka. Tang Wan R telah terbang dan mengkritiknya karena dia nakal. Itulah pertama kalinya mereka bertemu. Sekarang setelah disebutkan lagi, Long Chen merasa malu. Melihat wajah merah Long Chen, ketiga wanita itu tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Long Chen ini terlalu langka. Cih, teruslah tertawa. Cepat atau lambat, kalian semua akan meraih rel tempat tidur dan menggigit seprai, pikir Long Chen dalam hati. Hanya memikirkannya saja sudah membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Saat ini, Yue Xiao Qian tidak mengenakan kerudungnya, dan ketiganya berkumpul bersama seperti bunga yang sedang mekar. Mereka semua jenis kecantikan berbeda yang membuat hatinya gatal. Hei, apa gunanya tertawa? Ayo main game? Long Chen tertawa sinis. Permainan apa? Mutiara dalam gelap, Long Chen tertawa, matanya bersinar. Mutiara dalam gelap, namanya agak menarik. Bagaimana kamu bermain? Tang Wan R tidak menyadari bahwa Meng Ki telah menutup mulutnya. Hei, aku akan menempatkan mutiara di kerahmu, lalu menutup mataku. Kalau begitu, kamu tidak bisa bergerak, dan kami melihat berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menemukan mutiaranya, Long Chen tertawa. Apa yang menyenangkan tentang itu? Eh iya, dasar mesum, marah Tang Wan R. Dia melihat tatapan Long Chen berputar-putar di sekitar tubuhnya seolah mencari tempat untuk mencari. Baiklah, jangan main-main lagi. Long Chen, datang dan duduk. Sangat jarang bagi kita semua untuk memiliki waktu seperti ini, kata Meng Ki. Long Chen menghela nafas lega di dalam. Tang Wan R tidak menunjukkan kekesalan pada Yue Xiao Qian. Faktanya, mereka berdua mengobrol dengan cukup bahagia. Itu membuatnya melirik Meng Ki. Kemudian dia memberinya senyuman hangat yang menyebabkan jantungnya bergetar. Dia tiba-tiba teringat akan mandi dengannya di dunia roh. Setiap inci tubuhnya tampak seperti dibuat oleh dewa. Memikirkan perasaan mengharukan dan tatapan malu-malunya, secara tidak sadar mulai mempengaruhinya. Melihat tatapan berapi-api Long Chen, Meng Ki tersipu. Dia sangat memahami Long Chen, dan dia tahu persis apa yang dia pikirkan. Long Chen, ceritakan pada kami, kata Tang Wan R tiba-tiba. Tidak, kata Long Chen. Apakah kamu mencari pemukulan? Tang Wan R mengangkat tinju kecilnya dengan mengancam. Dengan putus asa, Long Chen berkata, Baik, kamu ingin cerita. Suatu ketika, ada seorang kasim. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menolak untuk melanjutkan. Tang Wan R tidak tahu apakah dia sedang ditipu, jadi dia bertanya, lalu. Long Chen menghela nafas, ekspresi kesedihan di wajahnya. Dengan suara yang tenang dan sedih, dia berkata, dan kemudian. Tidak ada apa-apa. Petik 2. Tang Wan R mengamuk. Cerita macam apa ini? Tidak ada apa-apa untuk itu. Meng Ki memarahinya, nakal. Petik 2. Yue Xiao Qian juga memahami dengan omelan Meng Ki. Cabul. Petik 2. Tang Wan R bingung lama sebelum akhirnya dia mengerti kata-katanya. Tinjunya menghujani dia. Setelah perkelahian singkat, mereka tidak lagi dibatasi. Yue Xiao Qian bertanya tentang masalah dengan pil obat, dan dia menjelaskan apa yang telah terjadi, memungkinkannya untuk sepenuhnya rileks. Selama beberapa hari berikutnya, Long Chen juga berkultivasi, memadatkan Rune Divine Split the Heavens. Dia memadatkan 27 dari mereka dengan mudah. Dengan kata lain, dia telah memadatkan semua Rune untuk bentuk ketiga dari Split the Heavens. Tetapi ketika dia mencoba memadatkan Rune bentuk keempat, dia merasakan ledakan rasa sakit di titik akupunkturnya dan menyerah. Jika dipaksakan, ada bahaya titik akupunkturnya akan pecah. Dia tidak berani melanjutkan. Tidak heran Feng Xing Li mengatakan untuk tidak mencoba menggunakan bentuk keempat tanpa mencapai penempaan foundation terlebih dahulu. Tapi meski begitu, dia memiliki 27 Rune pertama yang dipadatkan. Sekarang dia hanya perlu memberi makan mereka. Sebagai seorang alkemis, Long Chen memiliki sarana khusus untuk melakukannya. Dia bisa menggunakan pil obat untuk memungkinkan Rune itu menyerap energi lebih cepat. Namun, prosesnya masih sangat lambat. Untungnya, dia tidak sedang terburu-buru sekarang dan mencurahkan banyak waktu untuk berkultivasi. Selama waktu ini, dengan bantuan lampu altar abadi, legiun darah naga telah memperluas lautan mereka ke puncak. Masing-masing dari mereka sekarang memiliki lautan ki sejauh 3.000 mil. Selanjutnya, basis kultivasi mereka juga berkembang pesat puluhan kali lebih cepat daripada berkultivasi habis-habisan dengan pil obat. Dengan lampu altar abadi, mereka tidak perlu berkultivasi dengan getir. Setiap hari, mereka merasa seperti sedang tidur saat memasuki kondisi yang sangat dalam. Dalam keadaan itu, basis kultivasi mereka berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan tanpa menyebabkan fondasi mereka menjadi tidak stabil. Lebih jauh, itu juga memajukan alam mental mereka. Dalam keadaan seperti mimpi itu, mereka memahami banyak hal yang bahkan tidak mereka pikirkan sebelumnya. Sementara legiun dragon blood berkultivasi dengan bahagia, sekte suantian dao mengalami perubahan setiap hari. Jutaan ahli bekerja siang dan malam, dan konstruksi besar naik ke langit satu per satu. Mereka dibangun begitu cepat sehingga orang menganggapnya tidak nyata. Hari demi hari, waktu terus mengalir. Setelah lima bulan penuh, Longchen dan yang lainnya keluar dari pengasingan. Mereka tidak punya pilihan selain keluar karena konstruksi suantian dao sekte telah selesai. Sekarang, sekte suantian dao sepuluh kali lebih megah dari sebelumnya. Istananya mengjulang tinggi ke awan, tampak mewah, megah, dan megah. Alun-alun itu terbuat dari material yang benar-benar baru, dan ada formasi yang mendukungnya. Patung kepala keluarga juga telah direkonstruksi, bersinar terang seperti cermin. Seluruh sekte suantian dao telah berubah, memberikan udara perasaan energi. Dengan konstruksi akhirnya selesai, hari ini adalah perayaan. Sekte suantian dao dipenuhi dengan tabel. Anggur dan makanan lezat telah lama disiapkan. Ketika Longchen dan yang lainnya muncul, itu menyebabkan keributan. Semua orang melihat bahwa setelah lima bulan, para prajurit Dragon Blue telah berubah dari ekspansi laut awal ke ekspansi laut pertengahan. Gu Yang, Guo Ran, dan ahli tingkat kapten lainnya bahkan telah mencapai panggung surga ketujuh. Mereka berada di si ekspansiun akhir. Baru lima bulan, kecepatan kultivasi ini benar-benar mengejutkan. Melihat mereka, bahkan ahli Foundation Forging harus menghela nafas secara emosional. Dunia ini akan menjadi milik mereka di masa depan. Longchen akhirnya mengerti mengapa lampu altar abadi adalah keberadaan yang sangat berharga bahkan di zaman kuno. Kemampuannya untuk membantu kultivasi benar-benar menantang surga. Basis kultivasi semua orang melonjak selama ini. Di bulan pertama, mereka semua telah mencapai panggung surga ketiga. Kemudian kecepatan kultivasi mereka mulai melambat. Tapi itu hanya dibandingkan dengan kecepatan mereka sebelumnya. Dibandingkan dengan kecepatan kultivasi dunia luar, itu masih mengejutkan. Longchen juga telah menemukan beberapa aturan tentang lampu altar abadi. Itu juga memungkinkan orang untuk membangun yayasan mereka dengan cepat, membiarkan yayasan mereka menjadi sempurna. Tetapi ketika basis kultivasi mereka tumbuh, efeknya berkurang. Sebenarnya, ini sengaja dilakukan oleh lampu altar abadi. Pada awalnya, Longchen tidak mengerti. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa lampu altar abadi berbeda dari harta biasa. Itu punya aturannya sendiri. Semakin tinggi alam, semakin menarik berkahnya. Itu membuat mereka yang menggunakannya keluar dan memahami beberapa hal sendiri. Jika tidak, mereka akan membentuk ketergantungan padanya. Jika orang membentuk ketergantungan padanya, maka itu tidak akan membantu, tetapi merusak masa depan mereka. Membentuk ketergantungan akan menjadi pukulan yang merusak bagi seorang kultivator, itulah sebabnya ia menarik kembali berkahnya. Ini juga salah satu alasan mengapa itu adalah harta karun yang luar biasa di zaman kuno. Itu paling berguna di tahap awal alam. Di tahap tengah, keberkahannya akan berkurang, dan pada tahap akhir, pada dasarnya tidak berpengaruh. Selama perayaan, Longchen melihat Feng Gein dan orang lain yang bertengkar dengannya. Mereka tertawa dan minum sampai pusing. Perayaan itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Pada titik ini, Sekte Suantian Dao adalah penguasa dari tanah air timur. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Setelah perayaan selesai, berbagai sekte pergi. Melalui interaksi ini, mereka merasa nyaman dengan sikap Suantian Dao Sekte. Mereka semua menerima bayaran yang cukup besar untuk pekerjaan mereka. Setelah semua tamu pergi, orang-orang dari Sekte Suantian Dao terus merayakan selama tiga hari. Sekte Suantian Dao sekarang telah mencapai keadaan persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua selaras, secara mental dan fisik. Beberapa hari kemudian, saat senja, sebuah kapal terbang besar perlahan turun ke atas mereka. Bab 967 Ketika kapal terbang tiba di atas Sekte Suantian Dao, Ouyang Kiyuyu buru-buru keluar untuk menyambutnya. Kapal terbang memiliki bendera yang melambai untuk menunjukkan afiliasinya, Sekte Suantian Dao. Sekte Suantian Dao yang diindikasikan bukanlah Sekte Cabang di Eastern Wasteland. Itu adalah kepala Sekte Suantian Dao yang terletak di Central Plains. Setiap 10 tahun, Sekte Kepala akan mengirim perahu terbang ke Sekte Cabang untuk membawa murid yang memenuhi kualifikasi kembali ke Sekte Kepala. Murid-murid itu semua harus mencapai ekspansi laut, dan mereka harus berusia tidak lebih dari 50 tahun. Ouyang Kiyuyu, pemimpin Sekte Cabang Wasteland Timur, menyapa senior dari Sekte Kepala. Ouyang Kiyuyu buru-buru membungkuk. Long Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Tapi Long Chen hanya sedikit menekuk pinggangnya untuk menunjukkan bahwa dia sedang membungkuk. Kenyataannya, Long Chen meremehkan langkah ini. Perahu terbang itu membutuhkan waktu penuh dupa untuk turun. Orang-orang di dalamnya menolak untuk menunjukkan diri mereka, dengan sengaja menunggu semua murid Suantian Dao Sekte berkumpul dan membungkuk kepada mereka. Itu membuatnya kesal. Tangga diturunkan dari kapal terbang. Sekelompok orang berjalan ke bawah, semua orang mereka sangat luas seperti laut. Orang di depan adalah pria parubaya dengan wajah tegas. Rambut panjangnya jatuh ke belakang kepalanya, dan alisnya terangkat, memberikan perasaan yang tegas. Apakah semuanya sudah siap? Dia bertanya pada Ouyang Kiyuyu. Melapor ke senior, semuanya sudah disiapkan. Kali ini, Sekte Cabang Wastelen Timur memiliki total 417 orang yang memenuhi syarat untuk dikirim ke Central Plains untuk mengikuti ujian, jawab Ouyang Kiyuyu. Sebenarnya selain Dragon Blood Legion, hanya sedikit yang memenuhi kualifikasi. Di antara orang-orang yang tersisa itu, beberapa adalah murid yang dikirim dari sekte lain. Sekte mereka telah mempercayakan mereka kepada Sekte Suantian Dao, karena sekte mereka sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membesarkan mereka dengan benar. Jika mereka dikirim ke Sekte Suantian Dao, mereka bisa pergi ke Central Plains. Sekte-sekte ini merasa bahwa menahan murid-murid mereka lebih buruk daripada membiarkan mereka pergi ke sekte lain. Jika murid mereka dapat mengakar di Central Plains dan memperoleh beberapa keterampilan, ketika saatnya tiba, mereka mungkin kembali dan membawa mereka ke Central Plains juga atau meningkatkan sekte asli mereka. Ini adalah bujukan emosional. Jika itu terbayar, maka itu akan terbayar dengan sangat baik. Murid-murid yang diusir mungkin meninggalkan keluarga atau pasangan mereka kembali ke sekte. Mereka seperti tali layang-layang yang terhubung dengan mereka, sehingga ketika mereka mendapatkan kekuatan, mereka tidak akan lupa untuk membayar kembali sekte asli mereka. Sesuai dengan aturan, kami akan berangkat dalam tiga hari untuk memberikan waktu kepada para murid untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan keluarga mereka. Atur tempat tinggal untuk kami, kata pria paruh baya itu. Suaranya tidak keras, tapi dipenuhi dengan harga diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya, pengaturannya sudah lama disiapkan. Saat Ouyang Kiyuyu berbicara, tetua ekspansi laut maju untuk membawa mereka pergi. Sebanyak 38 orang turun dari kapal. Hanya aura pria paruh baya yang disimpan sehingga tidak ada yang tahu basis budidayanya. Namun, tekanan yang dia berikan membuatnya tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa dia harus menjadi raja yang menakutkan. Yang lainnya yang turun dari perahu semuanya adalah murid-murid muda. Basis kultivasi mereka semua ada di Foundation Forging, tetapi aura mereka sangat kental. Sama seperti pria paruh baya, mereka memberikan tekanan yang sangat besar. Setelah mereka pergi, Guoran tanpa berkata-kata berkata, mereka benar-benar tahu bagaimana menjadi penipu. Kami keluar untuk menyambut mereka, tetapi mereka bahkan tidak melirik kami. Petik 2. Long Chen mengangguk. Ouyang Kiyuyu dan Sui Wuhen, bersama dengan petinggi lainnya, telah pergi dengan kelompok pria paruh baya itu. Murid-murid yang tersisa tidak begitu tahu harus berbuat apa. Ayo berpencar. Long Chen melambaikan tangannya, menyuruh para murid untuk pergi melakukan apapun yang mereka lakukan sebelumnya. Ini tidak lebih dari pertunjukan. Long Chen, aku harus pergi. Begitu mereka kembali, Yue Xiao Qian dengan enggan membuka mulutnya. Sister Xiao Qian, kamu tidak akan tinggal bersama kami. Tang Wan Er meraih tangan Yue Xiao Qian. BBU berkata aku tidak bisa pergi dengan Long Chen ke Central Clients, kata Yue Xiao Qian. Kenapa tidak, Long Chen, minta BBU agar Xiao Qian menemani kita, kata Tang Wan Er. Selama waktu ini, Tang Wan Er secara mengejutkan mulai membela Yue Xiao Qian, karena Yue Xiao Qian lebih muda darinya dan secara alami naif. Tang Wan Er memperlakukannya sebagai adik perempuan yang perlu dilindungi. Ketika dia bersama Meng Qi, dia merasa dirinya tidak peka atau cukup dewasa. Tetapi dengan Yue Xiao Qian, dia merasa seperti dia memiliki pasangan sejati, dan mereka berdua terus-menerus mengobrol sepanjang waktu ini. Ini bukan saat yang tepat bagi Xiao Qian untuk menemani kita ke Central Clients. Long Chen menggelengkan kepalanya. Yue Xiao Qian mulai menangis, menyebabkan Tang Wan Er menjadi marah. Kamu Long Chen, apa yang kamu bicarakan? Sister Wan Er, jangan mempersulit Long Chen. Central Clients adalah tempat tinggal para ahli terkuat di dunia. Bukan ide yang baik bagiku untuk pergi denganmu ke sana, kata Yue Xiao Qian. Long Chen tidak berdaya, tidak ada jalan lain, karena terlalu banyak ahli di Central Clients. Menurut B.B.U., beberapa mendekati tingkat dewa. Jika Yue Xiao Qian pergi, akan sangat mudah bagi identitasnya untuk terungkap. Jangan khawatir, setelah aku membangun diriku di Central Clients dan membangun benteng baru, kita masih bisa bersama. Long Chen menghibur sambil memegang tangan Yue Xiao Qian. Aku tahu, aku hanya, aku tidak ingin berpisah, kata Yue Xiao Qian. Jangan khawatir, ini tidak akan lama. Kami akan segera bertemu lagi. Masih banyak hal yang harus Anda tangani di sini, di Wastelen Timur, tetapi saya sudah memberitahu Zheng Wenlong untuk mengirim semua pil obat ke benteng baru Anda. Lewati saja waktu sulit ini. Petik 2. Zheng Wenlong sudah bergerak, mengumpulkan gerombolan alkemis dan mengajari mereka formula pil baru. Dia telah melakukan tes berulang dengan formula pil dan telah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan mereka. Dia sudah mulai memperbaikinya secara masal. Itu sama dengan bone tempering pills. Long Chen pertama-tama akan mendapatkan pesanan masal dari mereka, dan baru kemudian mereka akan dijual di pasar. Saat ini, Long Chen berpacu dengan waktu. Masalah pil obat sekarang tidak lagi separah lima bulan yang lalu, karena sejumlah besar pil obat telah mencapai murid ras iblis asli. Dengan sumber daya kultivasi baru, para murid itu menerobos kemacetan, menyenangkan seluruh ras iblis asli. Di depan tatapan tidak mau semua orang, Yue Xiao Qian pergi. Tapi perpisahan ini hanya sementara. The Eastern Wastelen saat ini menikmati tingkat kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya sangat tenang. Jalan rusak, ras kuno, dan masalah aliansi keluarga kuno semuanya telah ditangani. Meskipun jalur rusak Is Wastelen telah mengambil kerugian besar, jalur benar tidak bergerak untuk sepenuhnya memusnahkan mereka. Mereka meninggalkan kelonggaran ini, jadi jalur rusak juga tidak berani melakukan tabu besar dan mengirim ahli mereka ke Wastelen Timur. Mungkin di mata para petinggi jalan benar dan rusak, pertarungan di Wastelen Timur tidak lebih dari sebuah permainan. Kemenangan sementara hanya itu, sementara. Namun, jalur rusak benar-benar membenci Long Chen sampai ke tulang sekarang. Kali ini, dia telah menamparkan wajah mereka dengan sangat kejam, dan lebih dari sekali pada saat itu. Ras kuno dan aliansi keluarga kuno diberi kompensasi, dan karena itu mereka memenangkan kembali beberapa wajah. Tetapi Long Chen yakin bahwa begitu dia tiba di Central Plains, segalanya tidak akan begitu damai. Adapun aula pembunuhan darah, dia selalu waspada terhadap mereka, tetapi dia telah mendengar bahwa kepala yang dipotong Ling Yunzi telah dikirim kembali ke kepala Sekte Suantian Dao. Sekte Suantian Dao telah mengirim peringatan ke balai pembantaian darah, tetapi untuk apa hasilnya, tidak ada yang tahu. Singkatnya, Long Chen menikmati momen kedamaian yang langka di tanah air timur. Tapi begitu dia memasuki Central Plains, kedamaian itu belum tentu berlanjut. Selanjutnya, Central Plains dipenuhi dengan banyak orang jenius, dan Long Chen tidak suka peluangnya untuk melanjutkan perdamaian ini. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Hari ketiga tiba dalam apa yang terasa seperti sekejap mata. Di depan tatapan enggan Ouyang Kiyuyu dan Sui Wuhen, Long Chen melangkah ke kapal terbang bersama orang lain. Kapal terbang mulai bersinar, dan kemudian langsung menghilang dari pandangan Suantian Dao Sekte. Semua orang merasa kehilangan. Pengacau itu akhirnya pergi. Ouyang Kiyuyu tidak merasa lega sedikitpun saat dia melihat kapal terbang itu berangkat. Sebaliknya, dia merasa sedih. Betul sekali, dia akhirnya bisa menimbulkan masalah bagi orang lain. Kami bebas. Sui Wuhen tersenyum, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Sejak mengenal Long Chen, dia memandangnya sebagai adik laki-laki. Dia tidak pernah memperlakukannya sebagai kepala biara, dan dia tidak pernah memperlakukannya sebagai murid. Tapi sekarang setelah dia pergi ke tempat yang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok seperti Central Plains, dengan temperamennya, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Senyuman mereka berlinang air mata. Sui Wuhen tidak begitu tahu perasaannya terhadap Long Chen. Biasanya dia memberinya wajah tegas, takut jika dia terlalu longgar dengannya, dia akan menyebabkan kematiannya sendiri. Tapi sekarang memikirkan senyumnya yang sederhana, dia merasakannya begitu hangat, begitu intim. Tapi sekarang sudah hilang. Saudari, orang butuh ruang untuk tumbuh. Jika dia menjadi naga, dia harus terbang ke langit. Jangan terlalu sedih. Ouyang Qiyu menepuk bahu Sui Wuhen. Apa menurutmu Long Chen akan kembali? Tanya Sui Wuhen. Dia memahami temperamen Long Chen dengan sangat baik. Sekarang setelah dia pergi ke dataran tengah, entah langit dan bumi akan terbalik, atau dia akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Dan kemungkinan yang terakhir jauh lebih tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ketahui. Yang bisa kita lakukan hanyalah tidak memberinya lebih banyak masalah. Serta berdoa untuknya, Ouyang Qiyu melihat kekejauhan dan menghela nafas. Dia benar-benar khawatir tentang Long Chen sekarang setelah dia pergi. Long Chen dan yang lainnya hanya menyadari bahwa kapal terbang itu adalah ruangnya sendiri begitu mereka naik. Itu jauh lebih besar dari yang terlihat di luar. Selain itu, di atas kapal terbang, mereka bisa melihat segala sesuatu di luar. Kapal terbang itu tembus pandang dari dalam dan juga sangat cepat. Begitu mulai bergerak, sekte Suantian Dao menghilang. Itu membuat mereka semua merasa sedikit sedih. Setiap orang punya emosi. Perasaan meninggalkan tempat yang familiar untuk negeri asing adalah salah satu kegembiraan dan kegugupan. Bahkan Long Chen merasakan perasaan kontradiktif itu. Dia ingin tinggal dan menikmati hidup damai lebih lama. Tapi dia juga ingin pergi ke Central Plains dan menyelidiki asal-usulnya. Meskipun dia tidak benar-benar melakukan penyelidikan, dia tahu orang tuanya pasti memiliki asal yang mengejutkan. Saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk diselidiki. Jika dia mencoba dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia mungkin akan membuat dirinya terbunuh. Selain misteri asal-usulnya, dia juga memiliki darah panas yang mengalir melalui nadinya. Dia haus untuk bersaing dengan jenius puncak lainnya, ingin melangkah ke lapangan bermain yang lebih besar dan melihat langit yang lebih luas. Kamu adalah Long Chen. Pergi dari sini. Petik 2 Long Chen dan yang lainnya baru saja duduk di dalam kapal ketika seseorang di depan berteriak dengan dingin. Bab 968 banding 968 Orang yang menuntut Long Chen keluar adalah seorang ahli penempaan yayasan. Long Chen sudah tahu sejak sebelum naik ke kapal terbang bahwa orang-orang ini adalah murid dari generasi sebelumnya dari Sekte Suantian Dao. Sepuluh tahun satu generasi, dan mereka sudah menjadi ahli penempaan dasar. Sungguh luar biasa bagi mereka menjadi ahli penempaan yayasan di awal usia tiga puluhan. Selanjutnya, dia melihat bahwa mereka semua setidaknya peringkat dua celestial. Beberapa bahkan peringkat tiga celestial. Orang-orang jenius seperti itu jauh lebih kuat daripada ahli penempaan yayasan biasa yang dia temui sebelumnya. Di tanah air timur, dengan basis kultivasi mereka, mereka dapat mendirikan sekte mereka sendiri. Tetapi di Central Plains, mereka tidak lebih dari murid biasa. Yang meneriaki Long Chen adalah seorang pria dengan rambut panjang yang tersebar secara alami di sekitarnya. Dia tampaknya memiliki status tertentu, sementara yang lain mendengarkannya. Meskipun dia tampak acu-ta'acu dan tidak melihat langsung ke arah mereka, Long Chen dengan jelas melihatnya menatap Meng Ki dan Tang Wan R dengan penglihatan tepi. Melihat sikapnya yang arogan, Long Chen tahu persis jenis kentut apa yang akan dia keluarkan. Aku tidak punya waktu untukmu, kata Long Chen dengan dingin. Suaranya menyebabkan ekspresi murid sekte kepala berubah, terutama pria di depan. Ekspresinya tenggelam, dan auranya mulai naik. Long Chen, kamu tidak ingin bergabung dengan sekte kepala. Dia berteriak dengan dingin. Apakah Anda patriark sekte? Ejek Long Chen. Sepertinya kamu tidak. Karena tidak, sepertinya Anda terlalu banyak membual. Jika Anda benar-benar memiliki posisi di sekte Suantian Dao, Anda tidak akan lari ke sini untuk menangani masalah seperti itu. Rutinitas sulit yang tidak memiliki teknik atau keterampilan seperti ini adalah sesuatu yang sudah lama kita hentikan. Petik 2. Long Chen, aku, Wang Mang, menantangmu bertempur. Teriak orang itu. Dia mengeluarkan lencana yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu seperti logam tapi bukan logam, seperti kayu tapi bukan kayu. Karakter Suan diukir di dalamnya, dan bagian belakangnya memiliki nama Wang Mang. Saya sibuk. Long Chen menggelengkan kepalanya. He he, itu tidak terserah kamu. Menurut aturan Suantian Dao Sekte, murid diizinkan untuk bertukar petunjuk. Anda bisa menerima atau nyah dari Sekte Suantian Dao. Kata seorang murid senior yang berbeda. Oh, ada hal seperti itu. Long Chen mengerutkan kening. Haha, apa kamu takut sekarang? Pengecut. Ejek murid lain. Guoran, yang telah duduk diam di sana sampai sekarang, akhirnya tidak tahan lagi dan berdiri. Dia mencibir. Idiot, Jika bukan karena jubahmu, kamu sudah mati. Anda ingin memprovokasi bos saya. Terima bintang keberuntungan Anda, dia tidak peduli dengan teriakan semut. Petik 2. Keributan apa ini? Teriakan keras terdengar. Itu adalah suara pria parubaya, tapi dia tidak mengungkapkan dirinya. Melaporkan kepada Penatuasa, murid bertindak sepenuhnya sesuai aturan. Saya belum melangkahi satu pun dari mereka, kata Wang Mang. Suara tanpa emosi Penatuasa terdengar, Sekte Suantian Dao memang memiliki aturan yang mengizinkan murid untuk bertukar petunjuk. Tapi itu terbatas pada alam yang sama. Jika Anda menekan basis budidaya Anda ke ekspansi laut, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Murid dari Tanah Air Timur, Sekte Suantian Dao memiliki aturannya sendiri, dan setiap orang harus menghormatinya. Meskipun beberapa aturan agak mengganggu, Anda hanya memiliki dua jalur untuk diikuti. Tinggalkan Sekte Suantian Dao, atau bertahanlah. Jika Anda tidak ingin pergi dan Anda juga tidak ingin dibatasi oleh aturan, maka ini sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah menjadi cukup kuat untuk melawan seluruh Sekte Suantian Dao. Tetapi jika ada di antara Anda yang memiliki kekuatan itu, saya kira Anda sudah lama mendirikan Sekte Anda sendiri daripada bergabung dengan Sekte Suantian Dao. Murid Sekte luar ini ditekan dengan keras saat itu juga, jadi kebencian mereka sekarang jatuh pada Anda. Ini adalah tradisi yang mengganggu, tetapi tidak dapat diubah, setidaknya tidak oleh Anda. Sederhananya, intinya adalah menumpulkan ketajaman pendatang baru, membuatnya lebih mudah untuk dikelola. Itu untuk menghindari Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan menjadi tirani. Itu tidak baik untuk kultifasi Anda. Tapi sebenarnya, membicarakan itu tidak berguna. Aturan adalah aturan, dan tidak masalah apakah Anda suka atau tidak. Dan jangan bertingkah seperti anak kecil. Setelah berkultifasi begitu lama, Anda harus tahu ini adalah dunia yang kuat. Jika Anda tidak melangkahi orang lain, orang lain akan melangkahi Anda. Jika Anda tidak membunuh musuh Anda, musuh Anda akan membunuh Anda. Saya tidak ingin mendengar keluhan tentang betapa ini tidak adil. Jika ada yang berani mengatakan hal seperti itu, saya akan segera membuangnya. Petik 2. Kata-kata penatuasa menyebabkan hati semua orang bergetar. Tampaknya aturan Sekte Suantian Dao bahkan lebih keras dari yang mereka kira. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kelompok orang ini pasti juga telah diintimidasi oleh murid-murid dari generasi di atas mereka. Sekarang perannya dibalik, dan mereka siap untuk curhat. Seharusnya ini seperti apa? Pertunjukan kekuatan untuk membuat mereka tidak terlalu sombong. Sebelum memberi mereka permen, mereka memukulinya dulu sedikit. Murid-murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Suantian Dao terkejut dan marah. Mayoritas dari mereka adalah peringkat 2 Celestial. Feng Gein dan orang-orang seperti dia tidak datang karena dia telah memilih untuk tinggal di dalam Sektenya. Dia ingin datang, tetapi umur panjang pemimpin Sektenya hampir habis. Seorang murid berhutang banyak kepada guru dan Sektenya, dan sebagai hasilnya, dia mengorbankan kesempatan ini dan tetap tinggal untuk menjadi pemimpin Sektenya. Murid-murid biasa ini sangat marah, tetapi mereka melihat bahwa ekspresi semua legion darah naga benar-benar datar. Bahkan prajurit Dragon Blood biasa tidak mengungkapkan emosi sedikitpun, seolah-olah ini bukan apa-apa. Apakah Anda mendengar penatuasa dengan jelas? Anda tidak bisa menolak, jadi apakah Anda akan dengan patuh datang untuk dipukuli, atau apakah kita perlu memilih target kita? Tapi jangan khawatir, kami sangat lembut kepada murid perempuan, terutama yang cantik, hahaha. Tawa seorang murid senior sambil melihat ke arah Mengki, Tang Wan R, dan wanita cantik lainnya, senyum menyedihkan di wajahnya. Wajah. Elder Sa, apakah diizinkan untuk membunuh orang sambil bertukar petunjuk? Tanya Long Chen. Tidak, suara penatuasa sekali lagi terdengar. Bagaimana jika seseorang secara tidak sengaja membunuh seseorang? Long Chen terus bertanya. Alasannya tidak penting. Orang itu akan dikeluarkan dari Sekte Suantian Dao. Petik 2. Bagaimana jika seseorang melukai berat atau bahkan melumpuhkan orang lain? Lalu apa yang terjadi? Petik 2. Selama mereka tidak mati, tidak apa-apa. Petik 2. Oh, murid mengerti, Long Chen mengangguk. Ekspresi Long Chen datar, tetapi mereka yang akrab dengannya semua tahu bahwa dia menjadi marah. Orang-orang ini mungkin akan sangat tidak beruntung hari ini. Huff, pengecut. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil nyawa kecil Anda. Saudara magang senior Anda akan mengajari Anda bagaimana berperilaku dan apa itu rasa hormat. Ini sangat bermanfaat bagi Anda, karena membantu Anda menghindari menabrak tembok berulang kali begitu Anda memasuki Sekte. Jadi Anda harus berterima kasih kepada kami, seorang murid senior tertawa, menatap mereka seolah-olah mereka adalah domba yang akan disembeli. Tetapi mereka segera menyadari bahwa sementara beberapa memang melihat mereka dengan kegelisahan dan ketakutan yang mereka duga, mayoritas dari mereka memandang mereka seperti mereka idiot. Itu membuat mereka marah. Wang Mang melirik salah satu orang di sisinya, dan orang itu segera melompat keluar. Menunjuk pada Long Chen dan yang lainnya, dia mencibir, siapa yang berani keluar dan bertarung. Orang itu melepaskan auranya yang kuat, tetapi wilayahnya ditekan hingga puncak ekspansi laut. Saat dia melepaskan auranya, kapal terbang itu bergetar dan ruangnya tiba-tiba meluas dengan cepat. Panggung bela diri besar muncul. Orang itu terbang ke panggung bela diri, dengan dingin menatap Long Chen dan yang lainnya dengan seringai mengejek di wajahnya. Kakak Long, biarkan aku pergi. Wilde marah melihat orang ini dan ingin naik. Tidak, itu tidak diizinkan untuk membunuh orang. Dia tidak akan bisa menerima satu pukulan pun darimu sebelum mati. Long Chen menggelengkan kepalanya. Biarkan aku, kata Yuezifeng. Tidak, suat daomu baru saja terbentuk. Setelah Anda menggunakannya, Anda hanya boleh menggunakannya untuk membunuh pukulan. Jika Anda tidak memiliki niat untuk membunuh, itu akan membutakan hati dao Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya sekali lagi. Saat ini, Rune Heavenly Dao Yuezifeng telah dihapus oleh Ling Yunzi. Dia fokus sepenuhnya untuk memahami pedang dao. Dengan bantuan lampu altar abadi, dia telah melihat jalan yang harus dilaluinya. Dia telah membentuk-bentuk embryo dari pedang dao pribadinya sendiri. Dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa begitu saja menyerang. Jika itu berdampak negatif padanya, maka itu sama sekali tidak sepadan. Semua orang mendengar Long Chen menolak mereka berdua naik. Murid senior di panggung bela diri sangat marah. Ini adalah penghinaan telanjang. Pergilah ke sini. Sepertinya aku yang paling cocok. Gu yang tersenyum, dan menggosok kepalanya yang berkilau. Dia berjalan keluar. Oke, hati-hati. Keselamatan pertama. Long Chen mengangguk. Hahaha, aman dulu. Hari ini, aku akan mengubah kepalamu yang botak menjadi kepala yang patah. Teriak murid senior. Dia tiba-tiba melesat ke depan, melepaskan tinju ke guyang. Angin kencang berputar di sekitar tinjunya. Di dalam perahu yang tersegel ini, menyebabkan suara raungan keras yang membuat rambut orang berdiri tegak. Ekspresi para murid yang baru saja bergabung dengan suantian dao sekte semuanya pucat. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Bahkan jika lawan mereka menekan basis kultivasi mereka ke ekspansi laut, mereka tidak berada di level yang sama. Tapi yang mengejutkan mereka adalah tinju sengit ini tiba-tiba ditangkap oleh sebuah tangan besar, dan pemilik tangan itu adalah guyang. Idiot, kamu bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan bos. Keselamatan pertama berarti memastikan bahwa saya tidak membunuh Anda secara tidak sengaja. Setelah mengatakan itu, lengan guyang tiba-tiba membengkak dan kekuatan ledakan datang darinya. Di depan tatapan kaget semua orang, murid senior itu masih tidak berdaya untuk melawan bahkan saat dia bertarung habis-habisan. Dia terlempar ke tanah, dan suara tulang patah membuat orang meringis. Ketika guyang mengangkat orang itu dari tanah lagi, mereka melihat bahwa murid senior ini telah berubah menjadi benjolan. Semua tulangnya telah hancur, dan dia tidak sadarkan diri. Selain Dragon Blood Legion, semua orang menjadi bisu. Bab 969 Segumpal daging terbang ke murid senior Suantian Daosekte. Apakah ada orang lain yang ingin menahan arogansi para pendatang baru? Datang, menantang guyang. Kepala cerah guyang dikombinasikan dengan ekspresinya yang galak membuatnya tampak seperti monster besar. Menambah bagaimana dia baru saja mengalahkan salah satu murid senior dalam satu gerakan, dia tampak sangat mengesankan. Huff, bocah sombong, aku akan menanganimu. Murid senior lainnya terbang ke atas panggung, segera memanggil runenya dan menyerang. Setelah mendapatkan pengalaman dari orang sebelumnya, dia segera melepaskan seni magis. Mereka semua menyadari bahwa para pendatang baru ini tidak semudah biasanya. Akibatnya, dia segera menggunakan seni magis yang paling dia kuasai. Meskipun basis budidayanya ditekan ke ekspansi laut, itu berada di puncak ekspansi laut. Sebagai ahli penempaan yayasan, kemahirannya dalam seni magis jauh lebih dalam daripada murid ekspansi laut. Hanya dengan lambayan tangannya, seni magisnya melesat keluar. Waktu pemerannya sangat singkat, sehingga praktis tidak ada kesempatan untuk mengganggunya. Ini adalah keuntungan mutlak yang mereka miliki meskipun basis kultivasi mereka ditekan. Kemahiran mereka dalam seni magis biasanya memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menekan para pendatang baru. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dinilai murni oleh basis kultivasi. Inilah mengapa para pendatang baru selalu diintimidasi oleh murid-murid senior. Bahkan dengan basis kultivasi di alam yang sama, murid generasi yang lebih tua memiliki 10 tahun pengalaman ekstra. Perbedaan ini sangat besar. Murid senior ini khususnya akan dihitung sebagai di atas rata-rata dalam kelompok ini. Dia melihat bahwa Gu yang adalah petarung brute force yang kuat, jadi dia tidak melawannya secara langsung. Ledakan. Tinju Gu yang menghantam gambar tinju rahasia, menghancurkannya. Apa? Semua murid senior terkejut. Tapi melihat Gu yang tiba-tiba melepaskan tekanan kuat yang mengandung blutki, semua ekspresi mereka berubah. Darah roh. Gu yang telah mengaktifkan kekuatan darah rohnya. Setelah memurnikan 10 ribu darah roh, dia telah memadatkan rune intinya sendiri. Atribut darah rohnya meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang 10 ribu darah roh. Seseorang yang awalnya tidak memiliki darah roh dapat menggunakannya untuk menggali potensi mereka di area yang paling mereka kuasai dan memadatkan rune inti mereka sendiri. Misalnya, seorang siswa mungkin mahir dalam dua, atau bahkan tiga atribut. Namun, atribut itu tidak akan seimbang, membuatnya jadi masing-masing tidak berguna. Setelah memurnikan 10 ribu darah roh, mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka di semua atribut itu, dan mereka juga dapat memilih untuk memadatkan rune inti mereka dengan salah satu atribut. Setelah rune inti dipadatkan, maka dengan bantuan 10 ribu darah roh, darah roh baru mereka hanya akan memiliki satu atribut. Dengan begitu, semua bakat mereka akan terkonsentrasi, memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan 10 ribu darah roh yang menentang surga. Di jalan abadi, Tuan Hefeneye telah memberi Longchen lebih dari seribu tetes darah 10 ribu roh. Selain apa yang dia gunakan pada Dragon Blood Legion dan sebagian kecil, Longchen telah mengirim lebih dari 500 tetes ke Yue Xiaokian. Tidak hanya itu, tetapi selain peringkat empat buah dao surgawi, dia telah mengirim yang lainnya ke Yue Xiaokian. Dengan kata lain, dia telah mengiriminya puluhan ribu buah dao surgawi. Selain dua hal itu, apapun yang dia miliki, dia telah mengirimnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melengkapi sekutunya ini, memberikan dirinya pendukung yang kuat. Dalam pikiran Longchen, tidak ada yang namanya orang baik atau orang jahat. Hanya ada musuh dan sekutu. Bahkan jika ras iblis asli jahat tidak bisa ditebus, selama mereka dengan tulus membantunya, dia tidak akan keberatan membuat perjanjian dengan iblis. Namun, Longchen tidak merasa bahwa ras iblis asli itu jahat. Kembali ke jalan abadi, dia telah melihat mural yang menunjukkan ras manusia tunduk pada ras iblis asli. Ada juga fakta bahwa Lonceng Tanah Timur telah kehilangan kendali dan dengan marah dikutuk ketika mendengar bahwa ras iblis asli sedang diburu oleh seluruh dunia. Itu berarti ada beberapa masalah dengan apa yang diketahui publik. Tetapi bahkan mengabaikan semua itu, Longchen mempercayai Yue Xiaokian, dan karena dia mempercayainya, dia akan mempercayainya sepenuhnya. Praktis semua yang dia kumpulkan telah diberikan kepadanya. Dia juga tidak ingin berpisah, tetapi pikirannya mengatakan kepadanya bahwa mereka belum bisa terlihat bersama di tempat terbuka. Longchen dengan sengaja menyerahkan Yue Xiaokian daftar panjang hal-hal yang harus ditangani sehingga dia akan sibuk alih-alih berkubang dalam kesedihan sepanjang hari. Saat ini, Longchen hanya memiliki beberapa peringkat empat buah dao surgawi yang tersisa. Ada pun Dragon Blood Legion, bahkan pemimpin regu adalah peringkat empat celestial. Sisa peringkat empat buah dao surgawi yang dia miliki tidak cukup untuk orang lain, jadi dia memutuskan untuk membuat mereka sementara tetap sebagai peringkat tiga celestial. Gu yang bukan hanya peringkat empat celestial, tapi dia juga seseorang yang memiliki darah roh yang sangat murni. Begitu dia mengaktifkannya, kekuatannya sangat menakutkan. Ekspresi murid senior berubah saat melihat seni sihirnya hancur dalam satu gerakan. Dia baru saja akan beralih gerakan ketika dia melihat kepala Gu yang yang membutakan semakin dekat dan tampak lebih cerah. Bang! Kepala Gu yang menabrak hidung murid senior itu. Suara tulang patah terdengar. Wajah murid senior itu tampak seperti telah dihancurkan oleh palu. Itu ambruk, dan dengan teriakan sedih, dia terbang kembali. Longchen tidak bisa berkata-kata. Kapan Dragon Blood Legion mulai bertempur seperti ini? Bos, bagaimana langkahku ini? Gu yang tertawa. Serangannya menyerang dengan rapi. Benar-benar tidak buruk. Bersihkan ingus dari kepala Anda sebelum berbicara. Melihat darah dan lendir di kepala Gu yang, Longchen tidak bisa berkata-kata. Eh iya, aku lupa. Baru sekarang Gu yang bereaksi. Menggosok kepalanya, terasa berlendir. Melihat tangannya yang berlumuran darah dan ingus, dia sendiri merasakan gelombang mual. Tidak lagi ingin bertarung, Gu yang melompat dari panggung dan dengan cepat mencucinya. Meskipun dia bukan misofobik, ini terlalu menjijikkan. Gu orang sekarang menunjuk ke guyang, menggunakan dia sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Apakah kamu lihat, ini adalah hasil dari mencoba menjadi masalah sulit tanpa memiliki keahlian apapun. Jika Anda ingin menjadi penipu, Anda harus melihat situasi, orang-orang, waktu, cuaca, cahaya, sudut, ukuran, antusiasme, del. Sebagai prajurit Dragonblood, setiap gerakan kita berhubungan dengan wajah bos. Slogan kami adalah, tidak ada masalah tanpa jaminan, dan tidak menjadi masalah tanpa teknik apapun. Petik 2. Mengki dan Tang Wan R memalingkan muka karena malu, menolak untuk melihat Gu Oran. Kata-kata semacam ini sangat vulgar. Tapi tentu saja, tidak ada pria di sisi longchen yang halus dan anggun. Mereka selalu santai dan riang, seringkali mengucapkan bahasa yang kasar. Mereka kebanyakan sudah terbiasa sekarang. Jika Anda ingin menjadi seorang yang sulit, Anda harus mengikuti contoh bos. Saya telah mempelajari pose bos selama 20 tahun, tetapi saya hanya berhasil meniru dia, tidak pernah melampaui dia. Kalian para murid, dengarkan baik-baik. Bos kami adalah seorang profesor berpose. Anda dapat mencoba menjadi penipu di lain waktu, tetapi jangan mencobanya di depan bos saya. Atasan saya memiliki prinsip sederhana, penipu membutuhkan pukulan, dan sikap tidak penting. Jadi, jika Anda tidak ingin dipukuli, lebih baik Anda bersikaplah, kata Guoran. Longchen tidak mengatakan apapun. Dia melirik Guoran, hari demi hari, kemampuan Guoran untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal tumbuh. Sekarang dia bahkan berani menggodanya. Dia baru berumur 21 tahun. Bagaimana Guoran bisa mengikutinya selama 20 tahun? Mungkinkah sejak dia belajar berbicara, Guoran berada di sisinya, belajar. Meskipun dia agak tidak senang digunakan dengan cara ini, Longchen masih merasa bahwa sikap riang dan bercanda seperti ini membuat mereka lebih dekat. Teriakan Guoran menyebabkan ekspresi murid senior tenggelam. Alhasil, salah satu dari mereka melompat ke panggung bela diri. Dia dengan marah memelototi Longchen, tetapi setelah beberapa lama ragu-ragu, dia menunjuk ke salah satu prajurit Dragon Glute biasa. Kamu, naiklah ke sini. Awalnya, dia berencana untuk menantang Guoran, karena aura Guoran sangat lemah. Tapi begitu dia hendak mengatakannya, dia tiba-tiba berhenti. Sesuatu yang tidak biasa seperti itu pasti ada sesuatu di baliknya. Karena Guoran berani mengatakan hal-hal seperti itu, bahkan berani menggunakan guyang sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan, dia setidaknya harus berada di level guyang. Jadi dia memilih orang lain. Prajurit Dragon Glute itu melangkah ke atas panggung, dan murid senior itu segera meluncurkan seni sihir. Sebuah dinding rahasia menabrak prajurit Dragon Glute. Prajurit Dragon Glute tiba-tiba melepaskan blutkinya, menghancurkan dinding rahasia dengan satu pukulan, dan menjambak rambut lawannya, membanting kepalanya ke lututnya. Dia membantingnya tiga kali, dan murid senior yang menyedihkan itu merasa kepalanya berputar-putar. Telinganya berdengung, dan dia terhuyung-huyung beberapa saat sebelum jatuh ke tanah. Apa, orang lain yang memiliki darah roh, dan peringkat tiga celestial itu? Petik dua. Semua murid senior itu terkejut. Bertentangan dengan guyang, prajurit Dragon Glute ini tidak begitu kuat. Untuk langsung mengalahkan lawannya, dia telah memanggil Rune Dao Surgawi dan kekuatan darah roh di awal. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda semua memiliki darah roh. Murid senior lainnya melompat ke atas panggung bela diri. Peringkat tiga celestial memiliki penindasan Dao Surgawi yang pasti atas peringkat dua celestial, tetapi efek itu hanya terlihat dalam pertempuran melawan alam yang sama. Karena mereka adalah ahli penempaan yayasan, penindasan Dao Surgawi tidak banyak berpengaruh pada mereka. Yang mereka takuti hanyalah kekuatan darah roh mereka. Hei hei, anak kecil, kamu cukup pintar. Anda telah melihat titik lemah kami hanya dengan sekilas. Ya, memang ada orang tanpa darah roh di antara kita. Faktanya, mereka bahkan tidak memiliki energi Dao Surgawi. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa memilihnya, kata Guoran sambil tertawa. Prajurit Dragon Glute juga tertawa. Di Dragon Glute Legion, orang-orang yang bukan celestial adalah Long Chen, Yue Zifeng, dan Wilde. Memikirkan hasil jika murid senior bertemu dengan mereka, mereka semua menjadi bersemangat. Murid senior itu tidak beruntung. Dia memilih seorang pemimpin regu, dan dalam sekejap, dia terbaring di tanah. Ekspresi murid senior semakin jelek. Empat orang keluar untuk bertarung, dan empat orang telah dipukuli sampai babak belur tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Kamu, keluar, aku menantang kamu. Pemimpin regu tidak merasa puas setelah mengalahkan satu orang. Dia memanggil salah satu murid senior. Saya menolak. Dengan darah jiwa Anda, Anda dapat melepaskan kekuatan yang tidak ada duanya, sementara saya harus menekan basis kultivasi saya. Ini tidak adil, kata murid senior itu. Begitu dia mengatakan itu, murid senior itu menghilang. Bab 970 banding 970. Apa yang terjadi? Semua orang dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Mereka tidak melihat bagaimana orang ini menghilang. Bahkan penjaga Long Chen naik, karena perubahan ini terlalu mendadak. Astaga, dia terbang keluar. Seseorang berteriak kaget. Melihat keluar kapal terbang, mereka melihat sesosok tubuh yang dengan cepat menyusut dan menghilang. Meskipun itu hanya sekejap, mereka masih bisa melihat ekspresi putus asa dan teror murid senior itu. Saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak adil di depan saya harus siap untuk diusir. Apakah Anda memperlakukan kata-kata saya hanya seperti angin di telinga Anda? Petik 2 Tepat pada saat ini, elder saya yang dingin muncul di depan mereka. Mereka merasa kasihan pada murid itu. Hanya karena dia mengatakan sesuatu yang tidak adil, dia telah dikeluarkan. Dengan seberapa besar tanah air timur, tidak diketahui apakah dia bisa menemukan jalan kembali. Huff, dia seharusnya menganggap dirinya beruntung. Tempat ini masih di atas wastelen timur. Dengan basis kultifasinya, ia memiliki peluang tinggi untuk dapat hidup menemukan kota kultifasi dan kembali ke sekte Suantian Dao. Sedikit lebih jauh dan kita akan memasuki wilayah laut surga bela diri. Lalu dia akan mati. Saya tidak peduli jika Anda seorang pendatang baru atau murid lama, lebih baik Anda semua ingat bahwa aturan adalah aturan. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melanggarnya, bersikaplah baik, kata Penatuasa. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasa bahwa Penatuasa tidak begitu tidak disukai. Meskipun penolakannya untuk berkompromi atau membungkuk tidak menyenangkan, setelah acara ini, Long Chen menyadari bahwa dia seharusnya menjadi orang tua yang keras kepala. Dia adalah tipe orang yang mengikuti aturan apapun yang terjadi. Meskipun orang seperti ini bukanlah seseorang yang mudah disukai, dia juga tidak akan membuat orang lain merasa terlalu tidak menyukainya. Sekarang dia mengerti amarahnya, segalanya akan jauh lebih mudah. Apakah kamu mendengarnya? Penatuasa telah mengatakan bahwa selama kita tidak melanggar peraturan, apapun itu akan terjadi. Siapapun yang ingin menantang mereka dapat melanjutkan. Jangan lewatkan kesempatan ini, tidak sembarang waktu Anda bisa mengalahkan murid generasi senior. Selanjutnya, saat Anda mengalahkan mereka, mereka bahkan tidak dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya dan hanya dapat menggunakan kekuatan rana ekspansi laut. Entah itu untuk menenangkan diri sendiri atau menyelidiki seberapa kuat para ahli dari Central Clients, ini adalah kesempatan yang bagus. Saudaraku, tunggu apa lagi? Kata Long Chen. Kata-katanya menyebabkan murid senior menjadi marah. Mengapa pada generasi mereka, segalanya terbalik. Ketika mereka sampai di Central Clients, mereka telah diintimidasi. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas budi dan mengajarkan pelajaran kepada anak-anak nakal ini, mereka sekali lagi menjadi target yang diintimidasi. Salah satu prajurit Dragonblood melompat ke panggung bela diri dan menunjuk ke murid senior, langsung menantangnya. Dengan hadirnya penatuasa, murid itu tidak berani ragu. Dia segera melompat ke panggung bela diri dan memulai pertarungan sengit dengan prajurit Dragonblood. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa prajurit Dragonblood tidak melepaskan darah rohnya. Dia bertarung tanpa itu. Kenapa kamu tidak mengaktifkan darah rohmu? Apakah kamu meremehkanku? Teriak murid senior. Dia merasa seperti sedang diremehkan. Dia lebih suka dikalahkan daripada menderita penghinaan ini. Karena kamu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhmu, maka aku juga akan menahannya. Selain itu, saya adalah peringkat 3 Celestial sementara anda hanya peringkat 2. Saya sudah memiliki keuntungan seperti itu, Jadi jika saya mengaktifkan darah roh saya, itu tidak adil. Biarkan saya melihat seberapa kuat para ahli Central Clients. Biarpun aku kalah, aku tidak akan menggunakan darah rohku, kata prajurit Dragonblood. Rune memenuhi udara saat tinjunya menari. Selain tidak menggunakan darah rohnya, dia tidak menahan sama sekali. Ekspresi Elder sama si sedingin es, tetapi sedikit pujian muncul di matanya. Sangat jarang melihat murid yang begitu berani. Mendengar ini, orang-orang yang pernah bertarung sebelumnya langsung merasa menyesal. Selain beberapa kepuasan karena menjadi orang yang sulit dipercaya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Keputusan yang tepat adalah melihat seberapa kuat ahli Central Clients. Hey, untuk apa kalian semua melihatku? Ketika anda sedang berpura-pura, anda terlihat sangat bahagia. Sekarang kamu ingin memaksakan semua tanggung jawab padaku. Duoran balas menatap beberapa orang yang memelototinya. Orang-orang itu tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menyaksikan pertempuran itu. Basis budidaya prajurit Dragon Blood itu berada di Heaven Stage of Sea Expansion kelima, dan Rune tiga warna berputar di sekelilingnya. Adapun murid senior, basis budidayanya ditekan hingga puncak ekspansi laut. Dengan setiap lambayan tangannya, Rune ditembakkan. Tekniknya sangat halus. Ini adalah kendali terampil dari seorang ahli penempaan Foundation. Ekspresi para prajurit Dragon Blood menjadi semakin suram saat pertempuran berlangsung karena mereka sekarang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan murid senior ini sekarang akhirnya terlihat. Meskipun basis kultivasi mereka telah ditekan, keterampilan mereka dalam seni magis tidak tertandingi. Mereka datang tanpa henti dengan hampir tidak ada waktu kes dan tidak ada celah di antara gerakan mereka. Prajurit Dragon Blood bertukar lebih dari 100 pukulan melawan murid senior, menguji semua jenis metode, tetapi tidak dapat melarikan diri dari posisinya yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba, dia berteriak, hati-hati. Sebuah pedang muncul di tangannya. Aura ganas melonjak dan niat membunuh yang mengamuk menyebabkan semua orang menjadi dingin. Pedangnya menebas tiga kali berturut-turut, setiap kali menghancurkan serangan lawannya. Pada ketiga kalinya, itu menembus perisai rahasia lawannya dan berhenti kurang dari satu inci dari kepalanya. Setetes darah jatuh dari kepala murid senior itu. Suara pelan itu terdengar seperti palu di hati semua murid senior. Begitu prajurit Dragon Blood mengeluarkan pedang itu, rasanya seperti dia telah berubah menjadi iblis yang haus darah. Niat membunuhnya yang tak terbatas telah mengguncang mereka sampai ke intinya. Murid senior itu ketakutan dan langsung dikalahkan. Melihat ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Mereka lebih seperti bunga rumah kaca yang memiliki kekuatan tetapi tidak bisa melepaskannya. Tak perlu dikatakan bahwa para ahli Central Plains sangat kuat. Tapi ketika sampai pada keteguhan keinginan mereka, mereka jauh lebih lemah dari para prajurit Dragon Blood. Kamu kalah. Betapa membosankan. Kamu tidak kalah dariku, tapi karena teror di hatimu. Prajurit Dragon Blood menggelengkan kepalanya dan kembali ke sisinya. Murid senior itu tetap di panggung bela diri untuk waktu yang lama, dan hanya setelah beberapa saat dia bereaksi. Dia menjadi benar-benar merah ketika dia menyadari arti dari kata-katanya. Ketika prajurit Dragon Blood telah melepaskan niat membunuhnya, murid senior itu telah diselimuti oleh sensasi kematian. Saat itu juga, hal pertama yang dia pikirkan adalah melarikan diri. Tapi kemudian dia langsung berpikir bahwa lawannya tidak akan berani membunuhnya. Namun, bagaimana jika dia akhirnya mati? Kepalanya benar-benar berantakan. Itu membuatnya malu. Sekarang dia bahkan tidak merasa seperti seorang kultifator, atau seorang pria. Penatuasa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri di sana seperti patung, tetapi dia juga tidak pergi. Setelah kekalahan murid senior, para prajurit Dragon Blood memulai serangkaian tantangan. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh mereka sehingga mereka dapat menyerang sesuka hati. Tapi setiap kali para prajurit Dragon Blood melepaskan niat membunuh mereka, itu membuat lawan mereka tidak mungkin mempercayai itu. Merasa bahwa niat membunuh menyelimuti mereka, para murid senior tidak dapat melepaskan bahkan 80 persen dari kekuatan yang seharusnya mereka mampu lakukan. Lebih dari 10 dari mereka dikalahkan berturut-turut. Para prajurit Dragon Blood mulai kurang bersemangat, merasa pertempuran seperti itu tidak ada artinya. Long Chen sudah lama memberitahu mereka untuk tidak bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti. Alasan mereka bertarung sekarang hanyalah untuk menguji kekuatan ahli Central Clients. Tapi sekarang para murid senior terlalu ketakutan untuk bertarung. Awalnya, mereka mengira bahwa ancaman kematian akan memungkinkan murid senior melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya, mengira itu akan menjadi minyak yang terbakar. Tapi sebaliknya, itu seperti air yang terbakar, dan apinya telah padam. Jadi apa gunanya tetap bertarung? Prajurit Dragon Blood kehilangan keinginan untuk bertarung. Para ahli lainnya memiliki keinginan untuk bertarung, tetapi kemudian mereka juga tidak berani. Jika Anda bahkan tidak berani kalah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menang? Kata salah satu prajurit Dragon Blood. Dorongan itu akhirnya membuat timbangan. Seseorang segera naik untuk bertarung. Akibatnya, dia dipukuli hanya dalam beberapa saat. Tapi sekarang, kerugian hanyalah kerugian, dan dia tidak menderita penghinaan apapun. Dulu, para pendatang baru semuanya akan diintimidasi oleh generasi senior untuk mengasah ketajaman mereka. Itu untuk menghindari mereka menjadi sombong begitu mereka tiba di Central Clients dan menolak untuk dikelola. Namun generasi ini berbeda. Murid senior ini tidak berani melangkah terlalu jauh sekarang. Mereka takut memprovokasi para prajurit Dragon Blood. Murid biasa tidak cocok untuk murid senior, sementara prajurit Dragon Blood tidak tertarik membuang-buang waktu untuk murid senior. Suasananya menjadi agak canggung. Kamu, gadis, apakah kamu berani melawanku tanpa mengaktifkan darah rohmu? Tiba-tiba, Wang Mang, yang diam selama proses ini, melompat ke panggung bela diri dan menantang Mengki. Mengadili kematian, tindakan Wang Mang segera membuat marah para prajurit Dragon Blood. Mengki selalu damai, mengisolasi dirinya dari pertempuran kapanpun dia bisa. Dia seperti peri di luar dunia biasa. Selain itu, dia jelas seorang kultifator jiwa. Agar Wang Mang berani menantang seorang kultifator jiwa, dia pasti memiliki item jiwa pelindung. Dikombinasikan dengan ruang terbatas dari arena bela diri, dia memiliki keuntungan besar atas Mengki. Dia benar-benar jahat. Wang Mang, saya tidak tahu apakah Anda benar-benar sebodoh ini atau Anda disuap oleh seseorang. Tapi Anda telah berhasil membuat saya marah. Bagaimana dengan ini, Wang Mang? Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya, Long Chen, tidak memiliki darah roh, saya juga bukan seorang surgawi. Aku akan melawanmu. Anda dapat menggunakan kekuatan penuh Anda dan tidak menekan basis kultifasi Anda sama sekali. Kita akan menjalani pertarungan hidup dan mati, kata Long Chen dengan dingin. Terhadap penghinaan, penghinaan, dan penghinaan orang lain, Long Chen bisa menepisnya dengan tawa. Tapi dia tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuh skala kebalikannya. Semua orang melompat ketakutan, terutama para murid senior itu. Mereka menatap Long Chen dengan ngeri. Apa dia gila, dia ingin menantang yayasan penempaan Wang Men untuk pertarungan hidup dan mati. Hanya para prajurit Dragon Blood yang memiliki ekspresi bersemangat karena mereka semua menanti untuk melihat pertarungan Long Chen. Setiap kali, mereka akan merasakan darah mereka mendidih. Ekspresi Wang Meng berubah, karena saat itu juga, sensasi kematian yang menakutkan muncul di hatinya. Perasaan itu seperti dewa kematian sedang menatapnya. Itu melanggar aturan, itu tidak diizinkan, kata Penatuasa, suaranya sedingin es tanpa emosi sedikitpun. Terima kasih telah menonton!